Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 6. Bab 21. Wan Hao berjalan paling belakang, pemuda berpakaian berkabung itu entah karena sudah tidak dapat mengendalikan perasaan tidak senangnya, atau karena melihat bentuk Wan Hao yang agak mirip dengan monyet. Ketika Wan Hao berjalan di sampingnya, tiba menarik tangannya seraya berkata dengan suara perlahan, apakah saudara ini juga ingin melihat jenazah hayah? Wan Hao tidak mengerti pertanyaan pemuda itu mengandung maksud baik atau jahat. Ia tersenyum dan menjawabnya, ia, aku selalu berjalan mengikuti to aku, setelah itu ia terus berjalan dengan tindakan lebar. Pemuda berpakaian berkabung itu menarik napas panjang, ia membiarkan Wan Hao berjalan terus. Sehabis menarik napas tadi, kekusutan dalam pikirannya agaknya sudah lenyap, tiba ia mempercepat gerakan, mendahului tiap boktai yang hendak menunjukkan jalan. Sewaktu rombongan orang itu melalui beberapa barak, orang yang berada dalam barak itu semua memandangnya dengan perasaan mengiri. Mereka kasak kusuk membicarakan orang dari golongan orang kuat itu. Setelah mengitari beberapa barak, tibalah dihapan pekarangan di sebuah gedung besar. Pintu yang dicat warna hitam pada gedung besar itu, sudah penuh karangan bunga, tetapi tertutup rapat. Pemuda berpakaian berkabung itu mengetuk pintu tersebut, tidak lama kemudian pintu itu terbuka. Empat laki tegap, berdiri di kedua sisi pintu sambil meluruskan kedua tangannya laki itu setiap orang kepalanya diikat dengan kain putih. Walaupun keadaan di dalam barak kriuh suara orang bercakap, karena jumlah tetamu yang keliwat banyak, tetapi keadaan di dalam gedung itu sunyi senyap. Tiap bokta isu yang masuk lebih dulu, lalu diikuti oleh yang lain-lainnya, Wan Hao baru saja melangkah pintu, empat laki yang menjaga di kedua sisi pintu dengan cepat segera menutup pintunya. Siang Kuan Kie khawatir Wan Hao ketinggalan di luar pintu, maka ia berpaling ke belakang, sepintas lalu saja, ia sudah dapat melihat bahwa empat laki yang menjaga pintu itu, dibalik baju mereka tampak senjata tajam. Kembalilah merasa bahwa kematian panloya ini, agaknya tidak sewajarnya, karena dalam keadaan berkabung masih dilakukan penjagaan demikian keras. Sebuah ruangan pekarangan yang luas, di tengahnya dilapisi kain putih, pemuda berpakaian berkabung itu, berjalan paling depan sebagai petunjuk jalan, ia berjalan sangat lambat melalui atasnya kain putih itu. Orang yang mengikuti, terpaksa juga berjalan di atas kain putih itu. Siang Kuan Kie yang menyaksikan keadaan demikian dalam hati merasa heran, pikir nja, tanah di atas kain putih, dan orang harus jalan di atasnya, entah apakah maksudnya, apakah itu memang sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat tempat ini. Meskipun dalam hati tidak mengerti, tetapi ia toh terpaksa mengikuti orang itu berjalan di kain putih itu terus menutupi tanah sepanjang jalan sehingga ke depan pintu gedung. Di tengah pekarangan depan gedung yang luas itu, kecuali beberapa tanaman pohon besar dan pohon bunga tidak terdapat tanaman lain. Pemuda berkabung itu naik di atas tangga batu di depan pintu gedung, kemudian berpaling dan berkata kepada Tiatbok dan Kibok Taishu sekalian, Di dalam pintu kedua ini, ada beberapa ekor anjing galak yang menjaga pintu, harap Tuan berhenti sebentar di sini, supaya Boampu memberitahukan kepada beberapa pelayan untuk mengurung anjing itu lebih dulu, nanti akan mempersilahkan Tuan masuk lagi. Siao Sicu silahkan, berkata Tiatbok Taishu sambil merangkapkan kedua tangannya. Pemuda berkabung itu mulai ngetok pintu, tidak berapa lama pintu itu terbuka tetapi hanya dapat dilalui oleh seorang saja, sebuah kepala menongol keluar, setelah melongol keluar sebentar orang itu menghilang pula di balik pintu. Siang Kuan Kia diam merasa heran penjagaan yang demikian hebat itu. Sementara itu pemuda berkabung itu sudah memasuki pintu tersebut. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka lebar pemuda berpakaian berkabung itu berdiri di ambang pintu untuk memberi hormat mempersilahkan tamu-tamunya masuk. Tiatbok Taishu berjalan lebih dulu diikuti oleh Ki Bok Taishu, dua jago pedang dari Cheng Xiapei, Louis Beng Wan, Im Yang Siang Chiok, Tung Tian Gou, Xiang Kuan Kie dan lainnya. Di belakang pintu itu kembali merupakan satu pekarangan luas, di situ terdapat banyak tanaman bunga nampaknya seperti sebuah taman jalanan di tengah taman itu terbuat dari batu bata merah, di atas jalanan batu itu juga dialasi oleh kain putih. Kamar yang terdapat di kedua samping itu jendelannya terbuka lebar, tetapi tidak nampak bayangan seorang pun sehabis melalui jalanan itu, di situ terdapat sebuah ruangan luas. Pemuda berpakaian berkabung itu berhenti kemudian berkata sambil memberi hormat. Jenasah ayah almarhum akan dimasukkan di dalam peti di ruangan ini, silahkan lak siampu sekalian masuk. Setelah itu ia menepi untuk para tamunya masuk. Tiad Bok Taishu bersama rombongan orang berjalan masuk ke dalam ruangan besar. Di situ di tengah ruangan terdapat empat batang lilin putih yang masih menyala serta karangan bunga putih, di belakangnya nampak tirai yang terbuat dari kain sutra warna putih. Tiad Bok Taishu menghadap tirai kain sutra putih itu berdiri sambil merangkap kedua tangannya. Setelah memuji nama Buddha, mulutnya membacakan doa dengan suara sangat perlahan. Syang Kuan Kie dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya juga tidak mendengar apa yang diucapkan. Pada saat itu, pemuda berpakaian berkabung itu juga sudah turut masuk, diam berdiri di belakang orang banyak. Tiad Bok Taishu berpaling mengawasi pemuda perpakaian berkabung, kemudian berkata, bolehkah lolap masuk ke belakang tirai ini untuk melihat jenazah Panloh Situ Taishu? Silahkan berkata pemuda itu. Tiad Bok Taishu lalu melangkah maju, setelah membuka tirai putih itu dengan tindakan perlahan ia perjalan masuk. Selagi Ki Bok Taishu hendak mengikuti, pemuda berkabung itu tiba berkata, depan peti jenazah di belakang tirai ini, tempatnya sempit, sebaiknya Taishu menunggu setelah Sian Su nanti keluar baru masuk lagi, Syang Kuan Kie yang mendengar itu merasa heran, diam berpikir untuk melihat jenazah Panloh Situ Taishu. Apakah harus melihat satu persatu? Ki Bok Taishu merangkapkan kedua tangannya benar saja ia lalu berdiri di depan tirai untuk menunggu gilirian. Tiad Bok Taishu yang masuk ke belakang tirai lama tidak keluar. Agaknya di belakang tirai putih itu banyak hal dan kejadian yang telah dilihatnya. Rombongan orang itu semua mulai tidak sabar, sehingga Ki Bok Taishu sendiri yang mempunyai kesabaran luar biasa juga mulai tidak tenang, matanya yang dipejamkan tiba terbuka lebar dengan sinar mati yang tajam. Ia mengawasi pemuda berpakaian berkabung, lalu bertanya dengan nada suara dingin, benarkah jenazah Panloh Situ berada di belakang tirai ini? Bagaimana Boampu berani membohongi Chiampu sekalian menjawab pemuda itu sambil menganggukan kepala? Kata-katanya itu nampaknya diucapkan dengan hati sejur-jurnya, mau tidak mau orang harus percaya. Ki Bok Taishu terpaksa berlaku sabar, ia menarik napas panjang, kembali menunggu di luar. Beberapa lama ia menunggu, tetapi masih tetap tidak tampak tiad Bok Taishu muncul, Ki Bok Taishu agaknya sudah tidak sabar lagi, maka setelah memuji nama Buddha ia lalu berkata, Si Chu, maafkan lolap terpaksa akan masuk ke belakang tirai ini. Dengan tanpa menunggu jawaban pemuda berpakaian berkabung itu, ia sudah merobos masuk ke belakang tirai itu. Pemuda berpakaian berkabung itu, sebetulnya hendak mencegah, tetapi kemudian tiba membatalkan maksud ini. Pada saat itu dua jago pedang dari Cheng Xiapei segera memberi hormat kepada pemuda berkabung itu seraya berkata, Kalau Si Chu sudah boleh memberi kelonggaran pintu juga ingin minta kelonggaran dari Si Chu. Ucapan kedua imam itu meskipun sangat rendah, tetapi sikapnya menunjukkan hendak masuk dengan kekerasan, dengan tanpa menunggu jawaban dari pemuda itu, mereka sudah masuk ke belakang tirai putih itu. Si burung elang berkepala sembilan ketika menyaksikan dua imam itu sudah masuk lalu berkata kepada pemuda itu, Sutit sudah membiarkan orang lain masuk, rasanya toh tidak pantas membiarkan pamanmu ini menunggu di luar bukan? Setelah berkala demikian, ia lalu masuk dengan tindakan kaki lebar. Pemuda berpakaian berkabung itu berkata dengan suara perlahan, harap paman Lui tunggu sebentar nanti setelah mereka keluar. Lui Beng Wan mendelikan matanya dan berkata, aku dan ayahmu sudah beberapa puluh tahun bersahabat erat, apakah tidak lebih berharga daripada orang lain? Pemuda berpakaian berkabung itu terpaksa mundur satu tindak untuk memberi jalan Lui Beng dan suami istri. Pada saat itu, yang berdiri di depan tirai tinggal Im Yang Xiang Chiok, Tau Tian Gou, Xiang Kuan Kia dan Wan Hao berlima. Tau Tian Gou melawasi Im Yang Xiang sejenak, kemudian berkata kepada Xiang Kuan Kia dengan suara perlahan. Kalau semua boleh masuk, mengapa kita harus berdiri di sini? Sambil mendengarkan kepala orang Shi Tau itu berjalan di samping Im Yang Xiang Chiok terus masuk ke belakang tirai. Xiang Kuan Kia dan Wan Hao mengikuti di belakangnya pemuda berpakaian berkabung itu coba. Mencegahnya sambil berkata, Bolehkah Tuan tunggu sebentar? Kita sudah tidak sabar menunggu, ayahmu adalah seorang jago kenamaan, kita hanya karena kagum dan menjungjung tinggi keperibadiannya barulah datang kemari, maksud kita hanya ingin menyaksikan wajahnya untuk penghabisan kali, karena kita masih ada urusan penting, yang harus diselesaikan, harap Kong Chu dapat memaafkan perbuatan kita ini. Pemuda berpakaian berkabung itu tiba menunjukkan sikap besar, tetapi akhirnya ia mengendalikan hawa amarahnya, ia mundur ke samping untuk memberi jalan pada Tau Tian Go bertiga. Di belakang tirai kain berwarna putih itu, ternyata bukanlah tempat untuk menaruh peti mati, hanya merupakan sebuah jalanan sempit yang hanya dapat dilalui oleh dua orang dengan jalan berendeng, jalanan itu terus menuju ke belakang. Siang Kuan Kia diam berpikir, pantas dua taisu dari kuil Xiaolim Xia itu sudah masuk sekian lama belum nampak keluar, kiranya di belakang tirai ini, adalah sebuah jalanan yang entah menuju kemana. Sementara itu pemuda berpakaian berkabung itu juga sudah berjalan perlahan di belakang Wan Hao. Jalan masuk kira lima enam tombak, jalanan itu memblok ke samping. Tau Tian Go berpaling mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, lalu berkata dengan suara pelahan, jalan yang kita lalui ini mungkin menuju ke bawah tanah. Hem, jikalau mereka bermaksud jahat menutup jalan masuk tadi, bukankah kita akan terkurung di sini? Bukan cuma terkurung saja, bahkan apabila dimasuki air atau dibakar, sekalipun orang berkepandaian tinggi, juga tidak bisa hidup, ada. Eh suatu hal yang tidak dapat dimengerti, untuk sementara ini, sesungguhnya sangat membingungkan. Hal apa? Jalanan ini yang dimulai dari ruangan tengah, pembuatannya demikian sempurna, sehingga susah diduga orang, pekerjaan yang begini hebat, sudah tentu tidak dapat dilakukan dalam waktu sangat singkat. Ini suatu bukti bahwa jalanan ini pasti sudah selesai dibuat sebelum Pan Loya meninggal dunia. Benar. Setelah ia meninggal jenazahnya masih perlu disimpan di tempat yang sangat rahasia seperti ini, entah apa maksudnya? Siang Kuan Kiai yang mendengar pernyataan kawannya itu nampak berpikir, kemudian berkata, ya, apakah jenazah Pan Loya takut dicuri orang? Sementara itu mereka bar tiga sudah harus menikung ke suatu belokan lagi dari situ samar terdengar suara orang bercakap-cakap. Setelah melalui tikungan itu, keadaan tiba berubah di dalam satu ruangan yang hias, di situ berdiri Tiat Bok Taisu, Ki Bok Taisu, Lui Beng An suami istri dan seorang gadis berpakaian berkabung. Tau Tian Gou bertiga mempercepat tindakan kakinya masuk ke ruangan tersebut. Di suatu sudut dalam ruangan kamar itu, duduk seorang tua berjenggut panjang sedang bicara dengan Tiat Bok Taisu, Lui Beng Wan dan lain-lainnya. Met orang tua itu perlahan berkisar ke arah Tau Tian Gou, Xiang Kuan Kia dan Wan Hao, kemudian menganggukan kepala memberi hormat. Tau Tian Gou berpikir sejenak lalu berkata sambil memberi hormat, Loeng Hiong adalah pantai hiap. Orang tua itu menjawab sambil membongkokkan badan, Xiaotei dan Ciong Tong, dan Saundara. Xiaotei Tau Tian Gou? Oh nama besar itu sudah lama Xiaotei dengar, sungguh tidak diduga si pecut sakti dari daerah luar perbatasan, ternyata juga datang ke daerah. Tiong Goan, kemudian ia mengawasi Xiang Kuan Kia dan berkata kepadanya, Saudara kecil ini. Xiang Kuan Kia dengan cepat memberi hormat seraya berkata, Boampo Xiang Kuan Kia, dan di belakang Boampo E ini adalah adik angkat Boampo E, Wan Hao. Kalian datang dari tempat jauh, aku si orang tua mengucap banyak terima kasih. Xiang Kuan Kia mengawasi Tau Tian Gou tetapi mulutnya berkata kepada orang tua itu, mana Boampo E baru menginjak dunia Kang O, dapat melibat wajah Agung Lociampo sesungguhnya merupakan suatu kehormatan yang paling besar. Pan Ciong Tong menghela napas panjang kemudian berkata, aku si tua bangka sudah mendapat luka parah, hanya tinggal menunggu waktunya saja untuk menghadap Tuhan Yang Maha Es. Sebagian besar hidupku di dalam dunia Kung O, rasanya sudah bosan penghidupan di ujung senjata itu, terhadap segala permusuhan dalam dunia. Pandanganku juga sudah tawar, kali ini aku pura-pura meninggal sebetulnya mengharap agar sahabat-sahabat lama di kalangan Kang O, perlahan melupakan diriku, setelah upacara penguburan. Selesai, aku akan mencari tempat gunung yang sepi untuk mengasingkan diri, di mana aku hendak menantikan ajalku. Ia berdiam sejenak, lalu berkata pula, sungguh tidak disangka saudara dan sahabat-sahabat lama masih demikian besar cintanya terhadap diriku si orang tua, sehingga memerlukan hendak melibat jenazahku, anakku tadi telah datang untuk melaporkan dan minta pikiranku, kali ini sesungguhnya menyulitan aku, tetapi karena aku tidak ingin mengecewakan saudara maka aku perintahkan anakku ajak saudara sekalian datang ke kamar ini untuk mengadakan pertemuan, satunya pengharapanku. Ialah ku harap dengan sangat agar supaya soal pertemuan ini jangan sampai tersiar keluar, di sini terlebih dahulu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Perkataan orang tua itu pada umumnya sangat mengherankan dan menimbulkan perasaan curiga bagi semua orang yang berada di situ. Terutama Lui Bang Wan dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah Pan Ciong Tong tampak berkedip, lalu bertanya, lo aku sudah berapa tahun kita tidak bertemu. Pan Ciong Tong memperdengarkan suara batuk-batuk yang amat perlahan, lalu menjawabnya, kita berdua mungkin sudah 8 atau 9 tahun tidak bertemu muka, ayuh. Manusia kalau sudah berusia begitu lanjut, paling banyak menghadapi perubahan segala kejadian, siya ote bukanlah nampak lebih gemuk sedikit. Hanya usia yang sudah lebih tua sehingga ambisi di masa muda, kini sudah tidak ada bekasnya. Lui Bang Wan tertawa sambil mengurut jenggotnya, ia agaknya ingin bicara apa tetapi kemudian dibatalkan, setelah berdiam sejenak ia baru berkata lagi, waktu berlalu sangat pesat, sehingga manusia juga lekas tua, kita berdua tua. Bangka ini persahabatannya juga dirasakan semakin renggang. Tiap Bok Tai Su tiba berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, atas perintah ketua kuil, Lolap datang kemari hendak turut mengantar jenazah Pan Loh Si Chu itu, dalam waktu 3 hari lagi ketua kuil Siya Olim Siye segera tiba siapa tahu Loh Si Chu hanya pura-pura saja. Hal ini sesungguhnya sangat menyulitkan Lolap. Pemuda berpakaian berkabung tiba menyela, Jiu Yei Lolian Su apabila tidak memandang rendah kediaman kita ini, harap beristirahat dulu di sini 3 hari, nanti setelah ketua Lolian Su datang kemari dan sesudah berjumpa dengan ayah baru pulang, entah bagaimana pikiran Lolian Su? Tiap Bok Tai Su dan Ki Bok Tai Su saling berpandangan sebentar, selagi hendak menjawab tiba terdengar suara gadis berkabung itu titik. Aku pikir tidak usah, Jiu Yei Tai Su adalah orang yang beribadah tinggi, bagaimana berdiam di rumah kita. Pan Ciong Tong lantas berkata, Hang Kou, tiba ia merperdengarkan suara batuk, kemudian berkata pula, Ucapan Hang Jie memang benar, harap Jiu Yei mengabarkan kepada ketua Jiu Yei, katakan saja bahwa aku si orang Sipan menyatakan banyak terima kasih atas budi kebaikannya. Ucapan itu meski sangat rendah tetapi mengandung maksud mengusir tetamunya. Siang Kuan Kie yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan itu dengan penuh perhatian, dia merasa heran, selagi hendak membuka mulut, di belakang dirinya tiba terdengar suara tindakan kaki orang. Dengan cepat ia berpaling, segera dilihatnya Kim Xiaoho yang tadi menjemput dirinya telah masuk tergesa, orang Si. Kim itu ketika melihat dalam kamar terdapat demikian banyak orang nampaknya terkejut dan terheran-heran. Tetapi dengan cepat ia pulih kembali seperti biasa, sambil memberi hormat ia berkata, semua sudah siap, upacara sembah yang apakah sudah boleh dimulai. Matanya terus menatap kepada gadis dan pemuda berpakaian berkabung itu dengan bergiliran, agaknya tidak tahu ia harus bertanya kepada siapa. Pemuda berpakaian berkabung itu mengawasi gadis berpakaian berkabung itu sejenak, baru berkata, harap adik berikan putusannya. Gadis itu berpaling kepada ayahnya, kemudian berkata, biar ayah saja yang memutuskan, Pan Ciong Tong lalu berkata, kau semua sudah siap, bolahlah segera dimulai. Kim Xiaoho lalu memberi hormat kepada Tiat Bok Tai Su, Ki Bok Tai Su dan lain-lainnya seraya berkata, apakah tuan-tuan hendak turut menghadiri upacara sembah yang? Tanda petik, gadis berpakaian berkabung itu segera menyambungnya, sudah tentu harus ikut hadir, apabila mereka tidak menghadiri upacara sembah yang, bukankah akan menimbulkan kecurigaan banyak orang. Gadis itu nampak berpikir sejenak, kemudian berkata, kepada orang tua yang duduk itu, hari ini ayah sudah bicara terlalu banyak, sudah seharusnya beristirahat dulu. Kemudian berpaling dan berkata kepada pemuda berpakaian berkabung, Koko, mari kita jalan dulu. Pemuda itu segera memutar badannya dan berlalu dari situ. Gadis itu kembali memberi hormat kepada orang dalam kamar seraya berkata, para lociam poe dan paman sekalian. Dalam upacara sembah yang itu, apabila lociam poe dan paman sekalian tidak turut hadir, pasti akan menimbulkan banyak kecurigaan, terpaksa minta lociam poe dan paman sekalian turut menghadiri upacara sembah yang itu. Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu tidak menyatakan apa, segera berjalan keluar. Dua jago pedang partai Cheng Siapai saling berpandangan sebentar lalu berkata, setelah upacara sembah yang selesai, masih ada sedikit urusan kita ingin omong dengan ayahmu, apakah kau tidak keberatan? Dua jago pedang itu agaknya sudah dapat bahwa gadis itulah sesungguhnya yang memegang peranan penting mengurus semua urusan dalam gedung ini, maka ia langsung menanyakan kepadanya. Gadis itu sambil mengerutkan alisnya menjawab, urusan ini harus bertanya kepada ayap sendiri. Pada saat itu Pan Ciong Tong sebetulnya sudah memejamkan matanya, ketika mendengar ucapan anaknya, lalu mengawasinya sebentar, lalu berkata, Ciong datang dari tempat dauh, sudah seharusnya aku menerima baik permintaan Tuan. Kedua jago pedang itu tidak bicara lagi, mereka angkat tangan memberi hormat, lalu mengundurkan diri dan berjalan keluar mengikuti dua paderi dari Siauliam Siai tadi. Louis Beng Wan mengawasi istrinya sejenak lalu berkata, kita juga pergi. Seng istri itu menurut, ia membalikan badan dan berjalan lebih dahulu. Louis Beng Wan melamaikan tangan dan berkata kepada Pan Ciong Tong, lu aku, nanti malam kita berjumpa lagi. Setelah itu lalu berjalan di belakang istrinya. Tau Tian Go menarik tangan Seng Kuan Kiai Seraya berkata dengan suara perlahan, mari kita juga pergi. Im Yang Seng Cio juga berjalan di belakang Wan Hao keluar dari ruangan itu. Ketika beberapa orang itu tiba di dalam ruangan yang luas itu, upacara sembah yang sudah dimulai. Tau Tian Go mengerutkan alisnya, agaknya hendak mengucapkan sesuatu kepada Seng Kuan Kiai tetapi kemudian dibatalkan. Orang itu baru tiba di ruangan yang luas itu, segera melihat sebuah peti besar yang diatasnya sudah penuh karangan bunga, terletak di tengah-tengah ruangan itu. Pemuda berpakaian berkabung itu berdiri di sampingnya dengan kepala tunduk dan kedua tangannya melurus ke bawah. Apa yang mengherankan ialah gadis yang berpakaian berkabung itu, ternyata sudah tidak lebih dulu dengan kepala memakai kerudung kain putih, berdiri di sebelah kanan peti. Kim Xiaoho memberi hormat kepada orang itu seraya berkata, Chuan Tuan, harap melakukan upacara sembahyang. Ucapannya itu nampaknya sangat sedih dan hikmat, seolah dalam peti itu benar ada jenazahnya Pan Ciong Tong. Seng Kuan Kiai diam-diam berpikir, orang tua dalam kamar rahasia itu, pasti adalah Pan Loya sendiri, sedang dalam peti mati ini, kalau bukan diisi barang lain, tentunya adalah orang, yang menggantikan dirinya pura-pura mati, orang ini bisa berlaku sedemikian sungguh-sungguh, kedukaan setiap orang nampaknya seperti tidak dibuatnya, sesungguhnya tidaklah mudah. Selagi masih berpikir tiba terdengar orang berkata dengan suara nyaring, upacara sembahyang dimulai. Pintu besar yang tertutup rapat itu, tiba terbuka lebar. Semua tetamu yang hendak turut sembahyang segera menyerbu masuk. Tiat Bok Taisu dan Ki Bok Taisu berjalan lebih dulu ke depan peti mati, mereka membongkokkan badan sambil merangkapkan kedua tangannya dan memuji nama Buddha. Kedua padri itu, mungkin sudah tahu karena di dalam peti itu bukanlah Pan Ciong Tong yang sesungguhnya, maka ia tidak mau berlutut, hanya memberi hormat dengan membongkokkan badan kemudian minggir ke samping. Sebaliknya dengan pemuda dan gadis berpakaian berkabung itu, mereka berlutut di kedua samping peti. Setiap kali ada orang melakukan upacara sembahyang, ia harus mencebalas dengan kehormatan besar. Dua jago pedang dari Cheng Xia Pei juga hanya menjura saja hanya Lui Beng Wan yang melakukan upacara sembahyang itu dengan berlutut, Im Yang Xiang Chio karena melihat Lui Beng Wan berlutut, mereka terpaksa juga berlutut. Tau Tian Gou menarik tangan Xiang Kuan Kie seraya berkata, Mari kita juga turut sembahyang. Xiang Kuan Kie mengikuti belakang Tau Tian Gou, sedangkan Wan Hao selalu meniru gerak-gerik Xiang Kuan Kie, setelah mereka selesai melakukan sembahyang, barulah rombongan orang-orang lainnya menyerbu ke depan peti untuk sembahyang. Upacara itu memakan waktu dua jam lebih baru selesai. Pada saat itu di dalam pekarangan itu masih terdapat seratus orang lebih, agaknya orang itu mempunyai sedikit kedudukan di dalam rimba persilatan. Kim Xiaohoburu menghampiri Tiatbok, Taisu dan Kibok Taisu serta lainnya lalu berkata dengan suara perlahan, Peti jenazah Panloia, sekarang hendak. Diberangkatkan untuk dikubur, Taisu sekalian sudah satu hari belum bersantap, aku pikir tidak usah ikut mengantar, di ruangan sebelah barat sudah disediakan hidangan ala kadarnya, silahkan Taisu sekalian untuk kesana. Tiatbok Taisu dan Kibok Taisu saling berpandangan sejenak, sebelum mereka menjawab Lui Beng Man sudah mendahului berkata, aku dengan saudara Pan merupakan sahabat lama sejak masih muda, bagaimana tidak turut mengantar jenazahnya, buat orang lain aku tidak peduli, tetapi aku sendiri harus mengantar, ucapan saudara Lui juga benar. Berkata Kim Xiaohobu sambil mengawasi Lui Beng Wan, kemudian berpaling dan berkata kepada Tiatbok Taisu, Kibok Taisu dan dua jago pedang dari Cheng Sianpei, Taisu, Tuti yang tidak usah pergi saja. Picheng datang atas perintah ketua, bagaimana boleh melakukan kewajiban hanya setengah jalan saja berkata Tiatbok Taisu. Sementara itu Tautian Gow menarik tangan Xiang Kuan Kiai berpaling memandang ke arah lain, ia sengaja tidak mau mengawani Kim Xiaohobu. Sebentar kemudian, peti mati sudah dibawa keluar, digotong oleh 16 orang berpakaian kain hitam secara bergiliran. Di depan pintu gedung pekarangan, barisan musik sudah menunggu, ketika melihat peti mati digotong keluar, segera membuka jalan sambil meniupi Rama berkabung. Pada saat itu, hari sudah senja, sinar matahari yang sudah mulai terbenam ke barat, menimbulkan warna kuning di atas langit. Tempat di mana dilalui oleh rombongan peti mati itu, sepanjang jalan banyak orang yang menyaksikan bagaikan. Lautan manusia, di antaranya malah tidak sedikitnya jumlahnya yang berlutut di tepi jalan, hampir semua orang diliputi kedukaan. Suatu tanda bahwa panloya almarhum itu, di masa hidupnya mendapat penghargaan dari rakyat penduduk tempat itu. Lautan manusia itu sejauh sepanjang kira 10 pal, rombongan peti mati berjalan kira-kira 3 jam, ketika sudah tiba di luar kota orang-orang yang memberi hormat penghabisan di sepanjang jalan baru nampak mulai sedikit. Jauh dari perbatasan kota, hari sudah gelap, hanya bintang, di langit yang nampak sinarnya kelap-kelip. Gadis berpakaian berkabung itu melambaikan tangannya, rombongan orang yang menggotong peti mati itu, lalu berhenti. Gadis itu lalu berkata kepada pemuda berpakaian berkabung dengan suara perlahan, Koko, kita sudah hampir tiba di tempat kuburan, orang tidak perlu mengantar lagi. Pemuda itu agaknya menghargai gadis tersebut, seketika itu ia segera menjawab sambil menganggukan kepala, itu benar. Kemudian ia berpaling menghadapi para tetamunya yang mengikuti mengantar jenazah, lalu berkata sambil memberi hormat, jenazah ayah sudah hampir tiba di tempat penguburan, Boampoe pikir lociampoe sekalian sampai di sini saja, tidak usah mengantar lagi. Pengumuman secara mendadak itu, sesungguhnya diluar dugaan semua orang, sehingga terkejut. Tiap bokta isu sambil merangkapkan kedua tangannya dan memuji nama Buddha, lalu berkata, kalau Xiao Si Chu sudah berkata demikian, Pin Cheng sekalian terpaksa menurut, biarlah sampai di sini saja. Setelah itu lalu berlalu dengan diikuti oleh Ki bokta isu dan yang lainnya. Sebentar kemudian, yang masih tinggal hanya Lui Beng An suami istri, Tau Tian Gou, Xiang Kuan Kie, Wan Hao, dan Im Yang Xiang Cheok. Pemuda berpakaian berkabung itu, ketika menyaksikan para tetamunya berlalu satu persatu, perasaannya mendadak kurang enak, sambil mengangkat tangannya ia berkata dengan suara nyaring, lociampoe sekalian, harap pulang ke kediaman Boampoe dulu sebentar, nanti setelah upacara penguburan ayah selesai, Boampoe segera kembali. Gadis berpakaian berkabung itu berkata kepada pemuda tersebut dengan suara perlahan, Koko minta supaya paman Lui dan lainannya juga pulang dulu. Pemuda itu berpikir sejenak, lalu berkata kepada Lui Beng Wan dan Tau Tian Gou sekalian, hawa malam sangat dingin, Boampoe tidak berani minta lociampoe sekalian mengantar lagi harap supaya juga pulang lebih dulu. Lui Beng Wan melototkan matanya dan dia berkata dengan nada suara tidak tenang, Aku dengan ayahmu bukanlah sahabat biasa, jikalau aku tidak dapat menyaksikan atau mengantar sampai ke liang kubur, hatiku tidak akan tenang. Pemuda itu mengawasi adiknya sejenak lalu berkata sambil mengerutkan keningnya, ini, ini, ia tidak tahu dengan alasan apa harus menolak permintaan orang tua itu, maka katanya tidak dapat dilanjutkan lagi. Lui Beng Wan tertawa terbahak, kemudian berkata sambil mengurut jenggotnya yang panjang, Jikalau Hyantip tidak suka pamanmu ini mengantar sampai ke liang kuburan, aku juga tidak akan memaksa, asal Hyantip memenuhi permintaanku, aku akan segera kembali. Entah urusan apa yang paman kehendaki? Aku ingin menyaksikan wajah sahabat lamaku di dalam peti mati ini. Pemuda itu mundur dua langkah, ia berkata sambil menggelengkan kepala, peti mati sudah dipantek, bagaimana bisa dibuka lagi? Kebaikan paman Lui, dan perhatian terhadap ayah almarhum, di sini Boampoe mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Gadis berkabung itu memberi isyarat kepada rombongan pengangkut peti mati, orang yang menggotong peti mati itu segera melanjutkan perjalanan. Lui Beng Wan memperdengarkan suara di hidung, kemudian hendak mengejar, gadis berkabung itu mencegahnya sambil berkata, Paman Lui tadi toh sudah menjaksikan ayah di belakang gedung, rasanya tidak melihat lagi. Lui Beng Wan menjawab sambil tertawa dingin, aku si tua bangka ini kau kira orang macam apa? Bagaimana dengan mudah ditipu begitu saja? Gadis itu tiba alisnya berdiri dengan cepat memotong perkataan Lui Beng Wan, Paman dengan ayah bersahabat erat, Boampoe tidak ingin berlaku kurang sopan terhadap Paman, urusan dalam keluarga Pan. Sebaiknya Paman jagan turut campur tangan, Lui Beng Wan tercengang, katanya, apabila aku hendak membuka peti ini untuk menyaksikan keadaan sebenarnya, kau mau apa gidis itu nampaknya merasa tidak senang, katanya, jenazah ayah yang dimasuk ke dalam peti mati bagaimana boleh dibuka sembarangan, Paman ini agaknya juga tidak perlu membuka peti secara paksa, sekalipun Paman Lui ingin berbuat demikian, Boampoe juga tidak ingin terjadinya hal demikian. Siang Kuan Kie yang mendengar percakapan itu keherannya makin memuncak, dalam hati diam berpikir, Pan Loya sudah terang masih duduk dalam kamar di bawah tanah itu, bagaimana gadis itu masih mengatakan bahwa dalam peti jenazah ayahnya. Ia yang merasa curiga, tetapi pada saat itu ia tak tahu apa sebabnya, dengan tanpa sadar ia saling mengawasi Tau Tian Gou. Tau Tian Gou bersenyum hambar, ia mengelengkan kepalanya, memberi isarat kepada Siang Kuan Kie supaya jangan campur tangan, dengan urusan ini. Sementara itu Lui Beng Man sudah berkata sambil tertawa, itu memang benar, urusan keluarga pan seharusnya aku turut campur tangan, akan tetapi ayahmu di masa hidupnya pernah menganggap saudara denganku, menurut adat istiadat dalam merimba persilatan, tidak boleh tidak aku harus campur tangan. Sambil berkata orang tua itu berpaling mengawasi istrinya. Apabila Seng istri itu menjegah, Lui Beng Man sudah tentu tidak berani menentang kehendak istrinya, di luar dugaannya, kali ini Seng istri diam-diam saja tidak menyatakan pikiran apa. Gadis berkabung itu mengawasi Lui Beng Wan sejenak, lalu berkata dengan nada suara dingin. Apabila aku tidak mengijankan Paman Lui membuka peti mati Paman Lui mawapa. Tentang ini, mungkin orang tua tidak menemukan kata yang tepat untuk menjawab sehingga hanya mengucapkan ucapan itu saja sudah tidak dapat melanjutkan lagi. Gadis itu tiba mengangkat tangannya dan berkata, harap koko melindungi peti mati untuk berjalan lebih dulu. Pemuda berpakaian berkabung itu, masih tetap mengindahkan adiknya, atas permintaan adiknya tadi ia terpaksa menurut, maka lalu perintahkan orang yang menggotong peti mati supaya berjalan terus. Lui Beng Wan sangat cemas, tiba melangkah tiga tindak ke arah kiri, ia hendak mengejar rombongan peti mati sambil memutari gadis berpakaian berkabung itu. Tak disangka baru saja badannya bergerak. Gadis itu sudah menebak maksudnya dengan itui gerakan dan gaya yang gesit sekali, ia memotong dari kanan, sehingga masih tetap menghadang di hadapannya. Lui Beng Wan agaknya merasa mendongkol menghadapi sikap gadis itu, sambil memperdengarkan suara di hidung ia melompat ke kanan jauh satu tombak. Serentak pada saat itu, gadis itu juga lompat melesat ke arah kiri, karena waktunya sangat tepat, maka waktu melayang turun, tepat berada di hadapan Lui Beng Wan. Bab 22. Si Ang Kuan Kieh menyaksikan keadaan demikian, berkata kepada Tau Tian Gou dengan suara perlahan sambil mengerutkan keningnya, orang tua si Lui itu sesungguhnya juga terlalu kurang sopan. Orang tidak mengijankan membuka peti mati, perlu apa ia harus memaksa? Tau Tian Gou berpaling menggawasi gadis berkabung dari atas sampai ke bawah, tiba-tiba mengerutkan alisnya, kemudian berkata sambil menghela nafas panjang, urusan dalam rimba persilatan kadang banyak yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran biasa, siapapun tidak dapat menduga bagaimana keadaan sebenarnya. Si Ang Kuan Kieh menganggukan kepala sambil mengeluarkan jawaban singkat, oh, tanda petik. Namun dalam hati merasa kecewa, sebab jawaban Tau Tian Gou itu sama tidak menjawab. Walaupun ia baru muncul di dunia Kang Kou dan sedikit sekali yang diketahui urusan dalam rimba persilatan. Akan tetapi pada saat itu sedikit banyaknya ia sudah dapat menduga bahwa dalam urusan ini sesungguhnya bukanlah perkara biasa, sesaat itu pikiran yang diliputi oleh berbagai pertanyaan sehingga matanya terus ditujukan kepada diri gadis berkabung itu. Gadis itu dengan alis berdiri dan paras dingin berkata dengan ada suara dingin pula, hawa malam sungat dingin aku lihat paman Lui apabila ada seorang cerdik, sebaliknya pulang saja. Lui Beng Wan membentak dan berkata dengan suara gusar, jikalau kau berlaku demikian kurang ajar lagi, kau jangan sesalkan kalau aku tidak memandang diri orang dari tingkatan muda, sehingga perlu turun tangan terhadapnya. Gadis itu menjawab dengan ada suara dingin, apabila paman Lui tetap hendak mencampuri urusan keluarga pan, nama baikmu yang telah kau pupuk selama beberapa tahun itu mungkin akan rusak dalam waktu sekejap saja. Wan Hao yang sejak tadi berdiri di samping gam saja, saat itu tiba berkata, anak perempuan ini bagaimana berlaku tidak sopan terhadap orang tua, apakah dia? Belum lagi habis ucapan Wan Hao, Lui Beng Wan tiba memukul gadis berkabung itu. Sambil tertawa dingin gadis berkabung itu menggeser kakinya setengah langkah menghindarkan serangan Lui Beng Wan, tangannya dengan cepat melakukan suatu gerakan memotong kepada tangan orang tua itu, tak disangka serangan Lui Beng Wan segera ditarik kembali. Wan Hao yang belum habis ucapannya, ketika melihat Lui Beng Wan membatalkan serangannya dan balik kemundur, ia tidak mengerti apa sebabnya, sejenak ia merasa heran, kemudian berkata, orang tua itu juga aneh, ia sendiri turun tangan lebih dulu, mengapa mundur lagi apakah? Sampai di situ, tiba ia berdiam, tidak sepatah berkata ampun keluar lagi dari mulutnya. Maksudmu, apakah orang dalam dunia ini, semua, demikian aneh demikian Siang Kuan Kiai berkata sambil bersenyum. Muka Wan Hao merah seketika, katanya sambil menundukkan kepala, sebetulnya ada juga yang tidak aneh. Tau Tian Gou baru berkata sambil tertawa, seorang suami mendengar kata istrinya, sesungguhnya merupakan suatu hal biasa, apa yang mengherankan? Sekalipun adat Lui Beng Wan berangasan, tetapi asal istrinya melarang atau menarik tangannya, semua beres. Siang Kuan Kiai pada saat itu meskipun pikirannya diliputi oleh beberapa kecurigaan, tetapi ketika menyaksikan Lui Beng Wan ditarik bajunya oleh seng istri, segera dengan cepat menerik kembali serangannya, dan kemudian terdengar pula kata Tau Tian Gou, dalam hati juga merasa geli. Gadis berkabung itu ketika menyaksikan Lui Beng Wan membatalkan serangannya dan minggir, kesamping kemudian ditarik oleh istrinya lalu entah apa yang dikatakan oleh seng istri itu amarahnya mendadak meredah. Lalu berkata sambil mengerutkan keningnya, Lo Chiampo E sekali lagi silahkan kembali. Setelah berkata demikian ya lalu memutar badannya, menyusul rombongan orang yang menggotong pati mati saat itu sudah berlalu jauh. Lui Beng Wan yang mendengar ucapan istrinya sambil menganggukkan kepala, sebentar kemudian lalu berlalu dan menghilang di tempat gelap. Xiang Kuan Kie lalu bertanya kepada Tau Tian Gou dengan suara perlahan. Saudara Tau, apakah kita juga perlu menyelidiki perselan ini? Tau Tian Gou agaknya juga sudah tertarik oleh kejadian yang agaknya ganjil itu, ia lalu menjawab sambil menganggukkan kepala, baiklah, mari kita kejar. Setelah berkata demikian lebih dulu mengejar gadis itu. Ia seorang kengowulung yang sudah banyak pengalaman, ia mergejar gadis dan rombongan orang menggotong peti mati itu dengan mengambil jalan memutar. Im Yang Xiang Chiok yang menyaksikan Lui Beng Wan suami istri, Tau Tian Gou, dan Xiang Kuan Kie serta Wan Hao sudah pada berlalu, lalu berunding sebentar, kemudian lari meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang itu semua mempunyai satu tujuan, ialah hendak mengejar gadis berkabung itu, tetapi masing memilih jalan sendiri, dengan rombongan orang yang menggotong peti mati itu terpisah satu jarak agak jauh, dalam suasana gelap itu satu sama lain tidak dapat melihatnya. Di luar dugaan semua orang, angin malam tiba meniup kencang, sebentar kemudian, bintang di langit tertutup oleh awan tebal, sehingga cuaca mia digelap. Sebentar lagi nampak berkelebatnya sinar kilat dan gemuruhnya bunyi geledek, lalu disusul oleh turunnya hujan yang seolah dituang dari langit. Tau Tian Gou memperlahan gerak kakinya, ia ingin menunggu Xiang Kuan Kia dan Wan Hao kemudian baru mengejar lagi. Di waktu malam gelap gulita dan hujan angin demikian keras, betapapun tajam daya pandangan dan pendengaran seseorang, semua sudah tidak ada gunanya sama sekali. Tak disangka baru saja ia berpaling ia sudah dapatkan Xiang Kuan Kia dan Wan Hao berdiri di belakang dirinya. Padahal Tau Tian Gou tadi sudah mengerahkan seluruh kepandainya, karena ia sudah mengetahui bahwa kepandainan kedua pemudi itu sangat tinggi sekali, maka ia ingin menggunakan kesempatan itu, hendak mencoba ilmu lari pesat kedua pemuda itu. Menurut tafsirannya kedua pemuda itu pasti akan ketinggalan setidaknya tiga tomba atau lebih sebab ia selama lari tidak kedengaran suara gerakan kaki kedua pemuda itu berada di belakangnya. Maka ketika melihat kedua pemuda itu mengikuti dengan tanpa menimbulkan suara juga tetap berada di belakangnya, dia merasa heran, Xiang Kuan Kiai tersenyum, sambil kibas-kibaskan bajunya yang sudah basah dengan air hujan ia berkata, lewi bangan suami istri dan im yang siang ciok barangkali akan tiba. Benar hujan lebat malam ini, sesungguhnya memberi bantuan tidak sedikit bagi nonapan itu, berkata Tau Tian Gou sambil menganggukan kepala. Maaf siya Ope tidak mengerti maksud yang terkandung dalam ucapan saudara Tau tadi, bolahkah kiranya? Tau Tian Gou, lalu memotongnya sambil menghela nafas, ketika untuk pertama kali aku melihat Pan Loya di kamar bawah tanah itu, meskipun terkejut dan terheran tetapi aku masih berpikir mungkin karena orang tua sudah bosan dengan hidupnya di dunia Kang Oao yang banyak palsu dan kejahatan sehingga lekas mengundurkan diri, atau karena namanya yang terlalu terkenal dan pergaulannya yang terlalu luas membuat dirinya tidak dapat menuntut penghidupan dengan tenang, sehingga berpura mati, tetapi sekarang setelah aku pikir lagi, aku merasa bahwa semua agaknya tidak masuk di akal. Pan Loya yang berada di dalam kamar di bawah tanah itu, apakah orang lain yang menyaru? Kemungkinan besar begitu, sekarang ini kuncinya terletak pada diri gadis berkabung itu Gadis itu agaknya mempunyai pengaruh besar sekali dalam keluarga Pan itu. Xiao Tei juga dapat melihat hal yang tidak beres, hanya tidak dapat menganalisa segala sesuatunya demikian teliti seperti saudara Tau. Di dalam dunia Kang Oao memang banyak hal yang sulit diduga sekalipun oleh orang yang sudah berpengalaman banyak. Wan Hao yang berdiri di samping memperhatikan pembicaraan mereka, tiba menyelak, Tau Ako, gadis belai kabung itu sudah akan mengejar kita. Tau Tian Gou dan Xiang Kuan Kiai berpaling, tetapi karena cuaca malam itu sangat gelap, ditambah hujan begini lebat, sehingga sulit untuk melihat benda berjarak lima tombak lebih. Xiang Kuan Kiai setelah berpikir sejenak lalu bertanya, Saudarawan, benarkah kau sudah melihat gadis berpakaian berkabung itu? Aku sudah menampak sangat tegas, sedikitpun tidak salah, menjawab Wan Hao dengan pasti. Tau Tian Gou setelah berpikir lalu berkata, kalau kita hitung waktunya, memang mereka sekarang sudah dapat mengejar kita, mari kita pergi menenggoknya. Saudarawan, kau lihat rombong pan mereka sudah sampai belum bertanya Xiang Kuan Kiai. Mereka seperti berjalan menuju ke tepi sungai, jawab Wan Hao. Tau Tian Gou terkejut, katanya dengan perasaan heran, untuk apa mereka menuju ke tepi sungai, apakah hendak mengubur jenazah panloyadi di dalam air. Ia menundukkan kepala untuk berpikir, tiba meloncat dan berkata, jalan, mari kita lekas mengejar ke sana. Setelah itu, ia sudah lompat melesat lari menuju ke tepi sungai. Sedang Xiang Kuan Kiai dan Wan Hao buru mengejar, sehingga tiga bat tangan orang itu berlarian di dalam cuaca gelap dan, di bawah hujan lebat. Sebentar kemudian, mereka sudah tiba di tepi sungai. Tau Tian Gou berhenti dan berpaling mengawasi Wan Hao agaknya hendak berkata sesuatu tetapi kemudian dibatalkan. Xiang Kuan Kiai agaknya sudah dapat menduga perasaan orang si Tau itu, tetapi karena takut Wan Hao salah paham, sehingga membatalkan maksudnya, maka ia segera berkata, saudara Wan Kau tadi melihat gadis berkabung sudah tiba di tepi sungai, apakah di tempat sekitar ini? Wan Hao berpikir sejenak baru berkata, aku hendak mencari tempat lagi untuk melihat mereka. Sekonyong ia lompat melesat setinggi dua tombak lebah kemudian melayang ke suatu tempat di tepi sungai itu. Tau Tian Gou yang menyaksikan gerakan Wan Hao yang demikian gesit, dalam hati diam-diam memberi pujian, kesempurnaan ilmu meringankan tubuh pemuda ini dalam rimba persilatan dewasa ini, mungkin susah dicari tandingannya. Setelah Wan Hao berlalu, dua orang itu terpaksa menunggu sambil berdiri di bawah hujan lebat lalu berkata kepada Tau Tian Gou, saudara Tau, kita dengan menempuh hujan angin demikian lebat untuk menyelidiki peristiwa ini. Apabila kita mengetahui keadaannya yang sebenarnya, apakah perlu campur tangan atau tidak? Orang rimba persilatan kebanyakan memang berniat demikian, banyak urusan yang sedikit pun tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri, tetapi selalu ingin campur tangan untuk mencari tahu, dan setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, kadang ditinggalkan begitu saja, ada kalanya juga terlibat dalam urusan itu, menurut pandanganku dalam urusan ini bukan saja mengandung segi yang sangat ruwet, tetapi juga mempunyai latar belakang yang sangat luas, orang dengan kedudukan seperti Tiat Bok dan Ki Bok Taisu dari Xiao Lim Si Ye, serta dua jago pedang Cheng Xia Pei yang jarang sekali mencampuri urusan dunia Kang. Oh juga pada datang sendiri untuk turut berduka cita, jelas sekali bahwa kematian Pan Loya ini barangkali bukanlah merupakan suatu kematian biasa, apabila dugaanku tidak keliru, mungkin Tiat Bok dan Ki Bok Taisu serta dua imam dari Cheng Xia Pei itu diam juga sudah mengintai rombongan peti mati itu. Ia berhenti sejenak kemudian berkata pula, mungkin juga malam ini kita akan menyaksikan kejadian yang sangat mengejutkan. Xiang Kuan Kie pernah dua kali menyaksikan kejadian mengerikan, hingga saat itu belum terhapus dari ingatannya, bahkan di dalam dua peristiwa yang hebat ia sendiri terlibat di dalamnya itu adalah kejadian di mana pertama kali ia mengikuti suhunya, dalam pertemuan lima orang tua yang kemudian berubah menjadi peristiwa berdarah, dan yang kedua kalinya adalah dalam pertandingan. Antara In Kin Leong dengan padri Tibet, yang kemudian dengan munculnya orang berbaju hijau secara tiba dan melakukan pembunuhan secara kejam, semua itu masih memberikan kesan yang sangat dalam baginya, maka terhadap ucapan Tau Tian Chou sedikit pun merasa tak heran, dalam hatinya berpikir apabila sudah mengetahui. Rahasia kejadian itu, sikap apa yang harus diambil olehnya? Berpeluk tangan atau apakah turut campur tangan membela pihak yang benar? Selagi otaknya masih berpikir telinganya tiba-tiba mendengar suara Wan Hao, To Aku, mereka semua berada di tepi sungai. Baik, mari kita pergi melihatnya, berkata Tau Tian Gou, Wan Hao lalu memutar tubuhnya lari menuju ke suatu tempat di epi sungai. Dengan menempuh hujan angin lebat, sebentar saja mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Tau Tian Gou berkata kepada Wan Hao dengan suara perlahan, Saudara Wan, hati sedikit, jangan sampai diketahui oleh mereka. Wan Hao berhenti, sambil menunjuk ke arah depan bagian kiri. Ia berkata, gadis berpakaian berkabung itu sudah tidak tampak lagi, sekarang hanya tinggal orang yang mengusung peti mati. Tau Tian Gou sudah memasang metu ke arah yang ditunjuk oleh Wan Hao, tetapi tidak melihat bayangan seorang pun juga, hingga diam-diam mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah peti mati itu masih ada? Masih ada, menjawab Wan Hao. Tau Tian Gou memandang ke arah itu lagi sambil berjalan lambat-lambat. Berjalan kira sejauh lima tombak, baru kelihatan bayangan orang. Orang yang ditengaskan menggotong peti mati itu pada berdiri tegak tanpa bergerak, peti mati masih ada, tetapi gadis berpakaian berkabung entah kemana perginya. Tau Tian Gou berjongkok, memperhatikan keadaan sekitarnya, kini ia dapat melihat bahwa tempat di mana orang mengotong peti mati itu berdiri, adalah sebuah tempat di tepi sungai yang agak dangkal, tempat tersebut penuh tumbuhan alang setinggi tubuh manusia, alang itu tertiup oleh angin dan ketimpa oleh air hujan, menimbulkan suara berisik. Terpisah kira dua tombak di mana orang itu berdiri, ada sebuah tanah tanggul yang menonyol tinggi, apabila berada di belakang tanggul itu, bukan saja bisa menggunakan tanah yang agak tinggi itu sebagai tempat untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa menyaksikan segala gerak gerik orang yang mengotong peti mati itu. Tau Tian Gou berpaling dan menarik lengan baju siangkoan kie, diajak sembunyi di belakang tanggul itu. Dua orang itu setelah menyembunyikan diri di tempat tersebut mulai memasang metu untuk memperhatikan gerak gerik orang-orang itu. Enam belas laki yang tadi menggotong peti mati itu berdiri berbaris pakaian mereka nampak bergerak tertiup angin, tetapi orangnya seolah tiang yang menancap di tanah. Sedikit pun tidak bergerak. Pemuda berkabung yang tadi ikut mengantar peti mati itu, juga entah ke mana perginya, saat itu sudah tidak tampak. Xiangkan kie memanggil Wan Hao dengan suara perlahan, Saudarawan, saudarawan. Beberapa kali ia memanggil, tiada jawaban dari Wan Hao. Ketika ia berpaling, ternyata Wan Hao sudah tidak kelihatan jejaknya. Ia terkejut seketika itu sudah lupa keadaannya sendiri, selagi hendak memanggil lagi, pundaknya tiba merasa ditekan oleh satu tangan, kemudian terdengar suara, jangan bergerak, lekas lihat dalam gerombolan alang itu. Xiangkan kie memasang matanya, ia telah dapat lihat bahwa gadis berkabung itu dengan tindakan lambat keluar dari dalam alang itu, di belakangnya diikuti oleh pemuda berkabung itu beserta empat laki bertubuh tinggi besar. Tau Tian Go berkata dengan suara perlahan kepada Xiangkan kie, benar saja di tepi sungai ini ada orang yang menyambut mereka. Dengan metu, terbuka lebar, Xiangkan kie mengawasi gadis berkabung itu tanpa berkedip, gadis tersebut kala itu sedang menunjuk peti itu, mulutnya bergerak, karena hujan angin lebat, tidak terdengar apa yang dikatakan. Xiangkan kie memasang telinganya betul, samar terdengar beberapa patah kata yang terakhir dalam peti ini. Hatinya lalu tergerak, pikirnya, apakah dalam peti mati itu bukan jenazah panloya? Empat laki bertubuh tinggi besar itu segera lari menuju ke peti mati, kemudian diangkanya dan lari balik lagi ke dalam gerombolan alang itu. Gadis berkabung itu setelah menyaksikan empat laki itu menggotong peti mati tersebut, tiba mengayun tangannya menepuk belakang punggung 16 orang yang tadi menggotong peti mati dari rumahnya. Berulang ia menggerakkan tangannya, setiap kali ia bergerak, orang itu lalu jatuh rubuh di tanah. Bukan kepalang terkejut Xiangkan kie yang menyaksikan kejadian itu, kekejaman yang dilakukan oleh gadis itu hampir menyerupai apa yang terjadi di dalam kuil tua yang dahulu pernah disasikannya. Sekalipun seorang Kang Ou kawakan seperti Tau Tian Gou, juga menganggapnya kejadian itu terlalu kejam. Ketika Xiangkan kie menengok ke belakang ternyata sudah tidak tampak bayangan Wan Hao, dalam keadaan herannya ia lalu bertanya kepada Tau Tian Gou, Saudara Tau, Saudarawan pergi kemana? Entahlah, jawabnya terheran. Kemana sebetulnya Saudarawan telah pergi? Kepandaian Saudarawan sangat tinggi, kita tidak usah khawatir ia mendapat halangan. Xiangkan kie meskipun dalam hati gelisah tetapi ia tidak bisa berbuat apa, ketika ia mengalihkan pandangannya ke tepi sungai lagi, gadis berkabung itu sudah lari menuju ke gerombolan alang dengan tergesa. Xiangkan kie dan Tau Tian Gou diam menarik nafas menyaksikan kejadian yang tidak terduga-duga itu. Pan Kone Tje U menunggu sampai adiknya berlalu, tiba berjongkok di tas badan laki itu Mirabah sejenak kemudian bangkit dan mengelengkan kepalanya. Kala itu meskipun cuaca gelap dan hujan angin lebat, tetapi karena Xiangkan kie terpisah dekat sekali dengan pemuda sipan itu maka ia dapat menyaksikan dengan jelas semua perbuatannya. Sebentar kemudian gadis berkabung itu balik kembali dan berdiri di belakang pemuda berkabung itu terdengar suaranya yang keluar dan digin. Koko, apakah kau merasa bahwa perbuatanku terlalu kejam adik kau jangan terlalu banyak pikiran, bagayana kokomu berani berpikir demikian. Apabila koko mempunyai pikiran demikian, tentang ini kokomu tidak berani. Pembicaraan kedua saudara itu, meskipun suaranya tidak keras, tetapi sudah didengar jelas oleh Tau Tian Gou dan Xiangko An Kie. Tiba terdengar suara tertawa dingin dari gadis itu kemudian memutar tubuhnya dan mengeluarkan bentakan keras, siapa berani main gila mengintip orang Xiangko An Kie mengira bahwa teguran gadis itu ditujukan kepadanya, sehingga diam terperanjat pikirnya karena dirinya sudah ketahuan sebaiknya menampakkan diri secara terangan. Selagi hendak keluar dari tempat persembunyiannya, tiba terdengar suara orang batuk di belakang gundukan tanah yang menonjol sejauh tiga tombak, tampak diri seseorang yang bukan lain daripada Louis Beng Wan. Gadis berkabung itu memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, aku kira siapa, ternyata adalah Paman Louis. Louis Beng Wan menghampiri dengan tindakan lebar seraya berkata, benar, itu adalah aku sendiri. Gadis dekabung itu berpaling mengawasi kakaknya sebentar, kemudian berkata kepada Louis Beng Wan, apakah Paman Louis terus mengikuti jejak kami? Aku datang belum lama. Matu gadis itu berputaran, kemudian berkata sambil tertawa, Paman Louis terus mengikuti kami, apakah sebetulnya maksud Paman? Apakah aku masih perlu menurut kehendak kalian? Gadis berkabung itu tersenyum, karena Paman Louis terus mengikuti kami, tentunya sudah mengetahui banyak. Kalau sudah mengetahui mawapa, sudah mengetahui, Paman Louis jangan pikir untuk balik lagi. Apakah kau dapat menahanku? Jikalau Paman tidak percaya Boampoe dapat menahanmu, cobalah saja. Gadis itu lalu mengacungkan tangannya ke atas dari dalam gerombolan alang lompat keluar empat laki berbaju hitam. Dengan cepat sudah mengurung Louis Beng Wan. Louis Beng Wan memperdengarkan suara tertawa dingin, matanya mengawasi keadaan sekitarnya sejenak, lalu berkata dengan suara keras, jenazah siapa sebetulnya yang berada dalam peti mati itu. Gadis berkabung itu melambaikan tangannya, kemudian berkata, jikalau Paman Louis ingin melihat, ikutilah bersama dengan peti mati itu. Empat laki berpakaian hitam itu bergerak dengan serentak menyerang Louis Beng Wan. Dengan menggerakkan kedua tangan dan kakinya Louis Beng Wan menangki es serangan empat laki-laki itu. Serangan Louis Beng Wan itu meskipun nampaknya dilakukan sekaligus, tetapi sebetulnya mengandung empat rupa gerakan, sehingga dapat digunakan untuk menangkis dan balas menyerang kepada empat orang yang menyerang dirinya. Gadis berkabung itu berkata sambil tertawa, serangan ini bukan saja dapat digunakan untuk menangkis, tetapi juga bisa balas menyerang, ditilik dari kepandiyayan ini, memang cukup sempurna, pantas dalam rimba persilatan namamu cukup terkenal, akan tetapi, matanya berputaran sambil memperdengarkan suara tertawa dingin, sikapnya dengan tegas sudah memdang rendah kepada orang tua itu. Louis Beng Wan yang sedang menghadapi empat lawannya, meskipun tidak dapat melihat sikap gadis itu, tetapi dari nada suara bicaranya sudah dapat mengerti maksudnya, sudah tentu seketika itu lalu naik pitam. Sambil mengeluarkan suara bentakan kerasia menghajar empat lawannya dengan serangan lebih hebat. Tetapi empat laki berbaju hitam itu juga bukan mangsa lemah, terutama serangan mereka yang terdiri dari empat orang ternyata bisa bekerja sama bagus sekali, mungkin mereka sudah sering berhadapan dengan musuh tangguh, maka untuk sementara Louis Beng Wan juga belum dapat mematahkan serangan mereka. Gadis berkabung itu menyaksikan pertempuran itu sambil tersenyum. Dilihat dari sikapnya, siapapun tidak akan menduga bahwa gadis yang demikian gemulai ternyata bisa berbuat kejam. Sebentar kemudian, dari dalam gerombolan alang itu, keluar lagi empat orang berpakaian hitam. Gadis berkabung itu lalu berkata kepada mereka, Louis Beng Wan ini adalah seorang jagoan dalam kalangan Kang O, kalian boleh menghadapinya sungguh. Empat orang berpakaian hitam yang baru tiba itu, setelah mendengar perintah itu lalu maju menyerang dari empat penjuru. Rombongan orang berpakaian hitam itu, ternyata sudah mendapat latihan keras, empat orang itu telah bantu menyerang kawannya. Sudah tentu menambah tekanan berat bagi Louis Beng Wan. Louis Beng Wan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menghadapi delapan lawannya yang hingga delapan orang itu juga tidak berdaya. Gadis berkabung itu mengawasi keadaan sekitarnya kemudian berkata, apakah paman Louis hanya seorang diri saja, entah kemana bibi sekarang? Louis Beng Wan yang bertempur dengan delapan orang berpakaian hitam itu, dalam hati mengerti keadaan malam itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, apabila ia tidak melukai orang barang kali tidak bisa terlepas dari kurungan delapan orang itu. Atas pertanyaan gadis itu, ia menjawab dengan, suara keras, aku seorang diri saja sudah cukup untuk menghadapi kalian, perlu apa harus dibantu oleh bibimu. Setelah itu, ia merubah gerak tipu serangannya, dengan suatu gerak tipu yang amat dasyat menyerang empat orang satu persatu. Karena hebatnya serangan itu, empat dari delapan orang laki berpakaian hitam yang mengurungnya, terpaksa harus mundur. Gadis berkabung itu mengerutkan alisnya dan berkata, paman Louis mencari penyakit sendiri, jangan salahkan Bu Ampuei berlaku tidak sopan. Karena gadis itu sudah mendapat kenyataan bahwa delapan orang berpakaian hitam itu tidak sanggup menjatuhkan Louis Beng Wan, maka ia sedia hendak menghadapi sendiri, tetapi ia juga tidak au lalu turun tangan, maka sengaja mengejek Louis Beng Wan supaya orang tua itu panas hatinya. Akal gadis itu benar saja berhasil, Louis Beng Wan sangat marah, sambil melancarkan serangannya kepada delapan musuhnya, ia menjawab dengan nada suara dingin, kau mempunyai kepandayan apa, boleh keluarkan semuanya, aku ingin belajar kenal sampai di mana tingginya kepandayanmu. Gadis berkabung itu sikapnya telah mengunjukkan betapa besar napsunya hendak menjatuhkan orang tua itu, tetapi mulutnya masih mengeluarkan kata dengan suaranya yang merdu sekali, kalau paman Louis memang ingin mencoba kepandayan Boampoe, terpaksa Boampoe mengiringi. Keinginan paman Louis, ia berhenti sejenak, tiba membentak dengan suara keras, minggir. Delapan laki berpakaian hitam itu segera mundur ke tempat masing-masing. Gadis berkabung itu dengan tindakan lambat menghampiri Louis Beng Wan seraya berkata sambil tertawa, karena paman Louis mendesak terus-menerus terpaksa Boampoe tidak memandang persahabatan paman dengan ayah lagi. Kepandayan ayahmu dahulu berimbang denganku, apakah kepandayanmu sekarang melampaui kepandayan ayahmu? Kalau benar hendak bertempur, belum tentu kau sanggup melewati, tetapi aku tidak ingin di saat jenazah sahabat lamaku masih belum dingin, telah melukai anak perempuannya. Paman Louis meskipun di kalangan Kango sudah mendapat nama cukup baik, tetapi menurut apa yang Boampoe tahu, orang rimba persilatan umumnya tidak menakuti kepandayan paman, mereka sebaliknya merasa juri terhadap senjata rahasia bibi yang sangat ganas, lebih jelasnya, karena bibi dari keluarga Teng dari Sucuan. Maka orang pada takut kepadanya, ini juga berarti orang itu takut kepada keluarga Teng. Kalau demikian halnya apakah kau benar hendak melawan pamanmu? Paras gadis itu tiba berubah katanya dengan nadaa suara dingin, bagi Boampoe sendiri bukan saja tidak merasa takut kepada paman Louis, sekalipun bibi, Boampoe juga tidak pandang di mata, keluarga Teng di Sucuan, meskipun terkenal sebagai ahli senjata rahasia berbisa juga belum tentu Boampoe akan terluka di bawah senjatanya, kata-kata gadis itu terlalu pedas dan kejam, hingga Louis Beng Man sudah tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi, lalu membentaknya dengan suara keras, dunia telah terbalik, aku hanya memandang muka sahabat lamaku, maka aku tidak mau turun tangan terhadapmu, apakah kau kira aku benar-benar takut kepadamu? Gadis berkabung itu tertawa dingin dan berkata, dengan menempuh hujan angin demikian lebat paman Louis datang. Kemari, tentunya bibi juga berada tidak jauh dari sini, mengapa tidak minta ia keluar sekalian, supaya Boampoe bisa belajar kenal dengan ilmu senjata rahasia keluarga Teng yang namanya tersohor di dunia gadis itu sungguh cerdik dan kejam, ia tidak mau segera bertindak, sebaliknya mengejek Louis Beng Man supaya memanggil istrinya, agaknya ia sudah mengandung maksud hendak di basmi sekarang. Biar bagaimana Louis Beng Man sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang O, setelah hawa amarahnya mulai reda. Pikirannya perlahan mulai tenang, ia memikirkan maksud yang terkandung dalam ucapan gadis itu agaknya supaya istrinya juga menunjukkan diri hingga dalam hatinya timbul perasaan curiga, pikirnya, apakah ia benar sudah mempersiapkan suatu rencana yang sempurna untuk menghadapi kita suami istri. Tiba-tiba ia merasa bahwa urusan ini sangat gawat, ia mengamat-amati gadis itu aja dan sikapnya yang dingin, sedikit pun tidak mirip dengan keadaan gadis biasa yang dalam usia seperti dia, hingga diam-diam merasa bergidik. Apabila Louis Beng Wan tidak kenal dengan gadis itu, mungkin sudah tidak sabar diperlakukan demikian tetapi karena gadis itu dahulu merupakan gadis yang lemah lembut dan ramah tamah ceria menyenangkan, apalagi terhadap ia sendiri serta istrinya dahulu demikian erat hubungannya, tetapi kini dengan mendadak telah berubah seperti orang lain di balik wajahnya yang dingin, agaknya mengandung kekejaman, hal itu jauh berbeda seperti apa yang dikenalnya pada beberapa tahun dahulu. Perbedaannya yang sangat menjolok itu, menimbulkan kecurigaan dan rupa dugaan dalam hati Louis Beng Wan. Oleh karena itu maka ia juga sedapat mungkin mengendalikan adatnya sendiri yang biasanya sangat berangasan, dengan suara agak kelunak ia telah berkata, aku hanya ingin melihat jenazah dalam peti mati itu betul atau tidak jenazah sahabat lamaku. Kalau paman pasti hendak melihatnya tidak halangan minta bibi datang melihat sekalian. Jawab gadis itu sambil tertawa hambar. Kata gadis itu meskipun biasa saja, tetapi dalam pendengaran Louis Beng WNN, menimbulkan semacam perasaan seram, sehingga untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Pada saat itu hujan dan angin sudah mulai berhenti. Awan di langit perlahan mulai buyar, bintang muncul lagi. Gadis berkabung itu tiba berpaling dan berkata, Kalian berdua silahkan keluar sekalian, main sembunyi apakah tidak memalukan? Siang Kuan Kiai berputaran mencari Wan Hou tetapi masih belum tampak bayangan saudaranya itu sedang di belakang tanggul tanah itu, hanya ia bersama Tau Tian Gou dua orang saja, gadis itu mengatakan dua orang sudah tentu dianggapnya dirinya sendiri yang ditunjuk, selagi hendak melompat keluar, lengan bajunya tiba ditarik oleh Tau Tian Gou. Selagi ia belum mengerti apa maksud kawannya itu, dari belakang tanggul di sebelah barat tiba nampak diri Imbiang Siang Chiok yang berjalan keluar dengan tindakan lebar gadis berkabung itu lalu berkata sambil tertawa dingin, titik apakah kalian berdua juga ingin meramaikan suasana di sini? Totong Batuk sebentar lalu menjawabnya, Nona kalau bicara sebaiknya tahu sedikit atau kita hanya memandang panloya, tidak suka berurusan dengan orang tingkatan muda seperti kau ini. Ayahku sudah meninggal, kalian tidak perlu. Memandang mukanya lagi, jawab si gadis sambil tertawa, tiba bergerak dengan cepat jari tangannya menotok jalan darah badan Totong. Serangan yang dilakukan secara tiba dan sangat gesit itu, hampir Totong tidak sempat menyingkir, untung Gankeng dengan cepat mengeluarkan serangan dari samping, menyambut serangan gadis itu sehingga Totong terhindar dari serangan tersebut. Gadis itu memutar tangan kanannya yang digunakan untuk menyerang mulutnya berseru, kalian berdua majulah serentak. Dengan gerak tipu tidak berubah, Totokannya itu ditujukan ke bagian jalan darah Kiai Bun Hiat di badan Gankeng. Meskipun ilmu Totokan itu merupakan ilmu biasa saja tetapi digunakan oleh gadis itu nampaknya sangat berbahaya. Sebelum Gankeng menarik, kembali serangannya dari tangan gadis itu sudah menyerang kepadanya. Tetapi Im Yang Xiang Ciok yang sudah lama biasa bekerja sama, Totong yang sudah menyingkir dengan cepat sudah melancarkan serangan dengan tinjunya. Totong terkenal dengan tinjunya yang keras, setiap serangannya mengandung kekuatan hebat. Gadis itu tidak menduga adanya kerjasama begitu rapi dari dua orang ini, serangan Totong yang bebat itu membuatnya terdesak mundur ke samping. Gankeng yang terlepas dari ancaman bahaya semangatnya terbangun, sambil mengeluarkan bentakan keras. Ia juga mulai melancarkan serangannya. Kerjasama dua orang itu sangat rapi sekali, setiap orang mengerahkan kepandayan masing untuk menghadapi gadis itu. Louis Beng Wan yang menyaksikan pertempuran itu diam juga terperanjat, ia telah dapat melihat bahwa dua kali serangan yang dilacarkan oleh gadis berkabung itu, sesungguhnya dapat membinasakan salah satu di antara dua kawan itu, tetapi dua orang ini yang menggunakan dua macam serangan dari golongan keras dan lunak dengan kerjasama yang sangat rapi, barulah dapat menghindarkan serangan yang aneh dan mematikan dari gadis itu. ILMU kepandayan yang digunakan malam itu sesungguhnya sangat aneh, kepandayanya itu sangat berlainan dengan kepandayan ilmu silat ayahnya. Bab 23. Totong dan Gankeng setelah berhasil mendesak mundur diri gadis berkabung itu, juga meloncat mundur dan berdiri berdampingan. Gadis itu nampaknya sangat murka agaknya merasa heran bahwa kedua kali serangannya tadi tidak berhasil melukai dua lawannya itu. Ia berdiri tanpa bersuara, hanya kedua matanya terus menatap wajah Totong dan Gankeng. Pada saat itu angin dan hujan sudah berhenti sama sekali, di langit juga tampak rembulan yang memancarkan sinarnya, sehingga keadaan sejauh beberapa tombak dapat dilihat dengan nyata. Lui Heng Wan setelah mengawasi keadaan di sekitarnya tiba berkata dengan suara keras, betapapun tinggi kepandayanmu, juga bukan tandinganku dan imb yang siang cilok. Gadis berkabung itu tiba berpaling dengan nada suara dingin ia memotong ucapan orang tua itu, barang siap payang. Malam ini berada di sini, satupun jangan harap bisa menyingkir dalam keadaan hidup. Tiba ia melamaikan tangannya, delapan laki berpakaian hitam itu segera bergerak melompat ke dalam gerombolan alang, sebentar saja sudah menghilang, kemudian terdengar pula suara gadis itu, hanya, karena memandang perhubungan Paman Lui dengan ayah dahulu, aku memberikan kelonggaran tidak akan mengambil jiwamu. Lui Heng Wan mengerti bahwa ucapan gadis itu tidaklah berlebihan, maka ia segera berkata sambil tertawa. Entah dengan care bagaimana yang kau maksudkan dengan kelonggaran itu? Urusan ini mudah dikatakan, tetapi Paman Lui barangkali tidak dapat menerimanya, sekalipun Paman Lui dapat menerima, barangkali juga tidak akan setujui oleh bibi, aku pikir sebaiknya tidak perlu dijelaskan lagi. Aku justru ingin mendengarnya, kau katakan saja. Aku tadi minta Paman Lui jangan datang, tetapi kau ternyata datang juga. Ini adalah kesalahanmu sendiri, jangan sesalkan aku, sekarang ini cuma ada dua jalan, satu jalan ialah kematian, jalan yang lain ialah minta Paman Lui mengutungi kedua tangan sendiri, supaya tanganmu tidak dapat menulis apa yang kau saksikan malam ini, lalu memotong lidahmu supaya mulutmu tidak dapat menyatakan keadaan di sini. Di samping itu masih harus bersumpah bahwa seumur hidupmu, tidak boleh membocorkan rahasia ini. Apakah kau sudah gila? Aku ini orang macam apa, bagaimana harus menerima kau perlakukan sesukamu? Jikalau Paman Lui tidak suka terima, tunggulah saja kematianmu. Baru saja menutup mulutnya, dari dalam gerombolan alang-alang itu muncul pula empat orang berpakaian warna merah yang masing-masing membawa pedang panjang. Empat orang itu bukan saja seluruh pakaiannya berwarna merah, mukanya juga tertutup oleh kerudung kain merah hanya di bagian matanya terdapat dua lubang, munculnya empat orang itu dalam suasana demikian menambah seram suasana. Gadis berkabung itu mengacung tangan kanannya ke atas, mulutnya berkemat kemit entah sedang berkata sendiri ataukah mendoa. Tiba-tiba berkata dengan suara bengis, kalian bunuh tiga orang ini. Empat orang berpakaian merah itu menurut, mereka segera bergerak, dua menyerbu Im Yang Xiang Ciok, dua lagi menyerbu Lui Beng Wan. Gerakan empat orang itu gesit sekali, kepanda yang juga sangat tinggi, serangannya hebat. Im Yang Xiang Ciok melancarkan serangannya dengan serentak, serangan mereka yang terdiri dari golongan keras dan lunak sebelum dua orang berbaju merah itu berhasil menyerangnya sudah didahului oleh serangan Im Yang Xiang Ciok. Kedua orang itu tiba melesat setinggi enam tujuh kaki, dengan cepat melayang sejauh lima enam kaki, menghindarkan serangan Im Yang Xiang Ciok, kemudian masing menggerakkan pedangnya balas menyerang Im Yang Xiang Ciok. Totong terkejut, diam berpikir, ilmu pedang doa orang ini sangat aneh, entah mereka dari golongan mana, mengapa di kalangan Kang Onwe belum pernah ada yang menceritakannya. Sambil berpikir orang itu sudah melompat ke samping. Gan Kang yang berpikiran serupa dengan Totong, juga dikejutkan oleh serangan aneh orang berbaju merah itu, ia juga melakukan gerakan serupa dengan kawannya. Dua orang itu meskipun menyingkir ke lain jurusan yang tidak sama, tetapi kelihatannya seperti mengumpul di suatu tempat. Kiranya dua orang itu sudah lama biasa bekerja bersama, mereka satu sama lain sungguh saling mengerti, sehingga setiap gerakannya juga bersama-sama. Ketika serangan dua orang berbaju merah itu tidak mengenai sasarannya, keduanya segera melayang turun ke tanah, tetapi kemudian melesat naik lagi dan menyerang kepada dua orang lawannya. Sesaat kemudian dua orang itu sudah berhasil mendesak, Imbiang Siang Ciok, sehingga bekerja sama mereka, dibikin kocar kacir oleh serangan pedang kedua orang berbaju merah itu, serangan itu semakin lama semakin ganas. Imbiang Siang Ciok terus terdesak mundur, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Kalau dua orang itu sedang repot didesak oleh kedua lawannya di pihak Louis Bengman, keadaannya juga mulai repot tidak dapat menyambut serangan hebat dua orang berbaju merah itu. Gadis berkabung itu yang menyaksikan di samping nampaknya sangat gelisah. Dalam pertempuran hebat itu, tiba terdengar suara keluhan tertahan, lengan tangan kiri totong lebih dulu tertikam oleh hujung pedang orang berbaju merah. Gan Kang ketika melihat kawannya terluka, mengeluarkan serangan dengan seluruh kekuatan tenaganya, ia berhasil mendesak mundur orang yang menyerang totong sehingga jiwa totong terhindar dari kematian. Tetapi ia sendiri yang sedans berusaha hendak menolong kawannya, telah melalaikan penjagaan terhadap dirinya sendiri, sebentar punggungnya merasa dingin, hulu hatinya dirasakan sakit sekali, dengan tanpa sadar badannya hendak jatuh tengkurap, pada saat itu belakang punggungnya telah dihajar oleh kepalan tangan, sehingga matanya berkunang dan kemudian jatuh roboh di tanah. Totong yang menyaksikan Gan Kang telah roboh, hatinya merasa jarek karena luka di lengannya sendiri tidak ringan, ditambah lagi hatinya merasa pilu, sehingga serangannya mulai kalut, pada saat itu jalan darahnya di bawah ketiak tertotok oleh lawannya belakang pinggangnya kembali telah tertendang, sehingga tanpa ampun lagi ia jatuh roboh di tanah. Setelah imb yang siang ciok tertangkap, Louis Beng Wan semakin repot keadaannya, pedang dua orang berbaju merah menyerang semakin hebat. Siang Kuan Kie menghela nafas, dengan suara perlahan ia berkata kepada Tau Tian Gou, Saudara Tau, aku lihat Louis Beng Wan agak sulit untuk bertahan sampai 10 jurus lagi, nonapan itu kejam dan ganas, apabila tiga orang itu terjatuh ke dalam tangannya, jiwa mereka barangkali tidak tertolong lagi. Tau Tian Gou tahu bahwa pemuda itu sudah siap hendak turun tangan memberi bantuan, maka seketika itu ia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara perlahan, ini bukanlah persoalan dendam biasa seperti yang terjadi di dunia Kang Gou, aku lihat urusan ini nampaknya sangat ruwet, sekarang ini dolar usah diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Berkata sampai di situ ia berdiam, setelah mengatur pernapasannya sebentar baru berkata lagi, di dalam rumput gerombolan alang itu, kita masih belum mengetahui dengan pasti berapa banyak komplotnya gadis itu, sebelum kita mengetahui jelas keadaannya yang sebenarnya, sebaiknya jangan bertindak dulu, Tau Tian Gou sebagai seorang Kang Ong kawakan yang sudah banyak makan asam garam di dunia Kang Ong, maka ia bisa berlaku hati, imu pedang empat orang berbaju merah itu sagat mengejutkannya, sekalipun ia sendiri turun tangan, juga tidak yakin bisa merebut kemenangan, apalagi keadaan pada dewasa itu begitu ruwet. Dan aneh susah diduga bagaimana sebenarnya, gadis berkabung itu bukan saja besar sekali pengaruhnya dalam keluarga Pan, bahkan agaknya ia merupakan seorang pemimpin dari suatu. Golongan Keadaan yang demikian ruwet itu, mau tidak mau Tau Tian Gou harus berlaku sangat hati. Sementara itu Lui Beng Man badannya sudah terkena serangan pedang lawannya, tetapi ia masih melawan dengan dekat. Dengan sepasang tagan kosong ia melawan matian kedua lawannya itu. Gadis berkabung itu berkata sambil mengerutkan keningnya, Paman Lui sudah sangat berbahaya keadaanmu mengapa tidak lekas menyerah, kalau kau melawan terus kau jangan sesalkan Bo Ampue tidak memandang muka kepada sahabat lama. Lui Beng Wan yang sudah nekat, agaknya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh gadis itu, bagaikan banteng ketaton, ia mengamuk demikian hebat. Karena latihan kekuatan tenaga dalam sudah cukup sempurna, meskipun serangannya mulai agak kalut tetapi, setiap serangannya masih mengandung kekuatan amat dasyat. Gadis berkabung itu tiba berkata sambil mengacungkan tangan kanannya. Kalau sudah tidak dapat menangkap hidup, bunuh sajalah. Dua orang berbaju merah itu segera merubah gerakan serangannya, setiap serangan mengandung serangku mematikan, tiga-empat jurus kemudian, Lui Beng Wan kembali sudah terkena satu tikaman lagi. Tikaman itu nampaknya hebat, sehingga Lui Beng Wan menggeram dan mundur sampai empat-lima langkah, badannya sempoyongan hampir saja roboh di tanah. Agaknya dua orang berbaju merah itu menyerang lagi, Lui Beng Wan pasti akan binasa di ujung pedang mereka. Mungkin karena orang berbaju merah itu dengan dandannya yang menyeramkan. Telah menimbulkan perasaan benci siangkoan kie. Mereka menyaksikan Lui Beng Wan dalam keadaan bahaya, timbulah pikiran yang hendak memberi pertolongan, selagi hendak bergerak tiba terdengar suara bentakan menyerang kemudian disusul oleh berkelebatnya sesosok bayangan, orang itu bukan lain daripada istrinya Lui Beng Wan. Dua orang berbaju merah itu ketika mendengar suara bentakan itu sejenak merasa terkejut sehingga gerakan pedangnya juga agak lambat. Sementara itu nyonya Lui sudah tiba di hadapan mereka. Hanya tampak tangan kirinya bergerak, empat buah benda berkeredapan melesat keluar ke arah dua orang berbaju merah itu. Senjata rahasia berbisa keluarga Teng dari sucuan, sudah lama menjagoi dirimba persilatan tetapi dua orang berbaju merah itu dalam berkelana di dunia Kang ONW. Mereka tidak tahu asal usul nyonya Lui itu, tetapi gadis berkabung itu mengetahui dengan baik lihaainya wanita itu, maka segera membentak dengan suara keras, awas senjata rahasianya mengandung racun sangat berbisa. Dua orang berbaju merah itu memutar pedangnya untuk melindungi dirinya, sebentar terdengar suara beradunya barang logam, empat benda berkeredapan itu semua terkumpul satu. Pada saat itu nyonya Lui sudah berada di samping suaminya, sambil membimbing suaminya yang hampir roboh, mulutnya kembali membentak, coba lagi senjata rahasia jarumku yang sangat berbisa ini. Tangan kanannya segera bergerak dari situ tersebar segumpal jarum yang halus. Kali ini karena kedua pihak jarak sangat dekat, dua orang berbaju merah itu agaknya tidak menduga bahwa dalam dua tangan wanita itu membawa senjata rahasia, meskipun mereka buru berusaha menangkis serangan itu dengan pedangnya, tetapi sudah terlambat. Sebentar terdengar satu di antaranya mengeluarkan jeritan tertahan, kemudian jatuh terlentang di tanah. Satunya lagi karena gerakannya lebih gesit telah berhasil memukul jatuh jerum berbisa itu. Gadis berkabung itu setelah memperdengarkan suara bentakan keras lalu menyerbu sambil melancarkan tiga kali serangan. Serangan itu begitu hebat, sehingga nyonya Lui tidak mendapat kesempatan melancarkan senjata rahasianya lagi, ia terpaksa menyambut dengan tangannya. Serangan gadis berkabung itu ternyata luar biasa anehnya, setiap perubahan dalam gerakannya susah untuk diduga, belum sampai sepuluh jurus sudah berhasil mendesak nyonya Lui sedemikian rupa. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan tertahan, nyonya Lui sempoyongan dan kemudian roboh di tanah. Lui Beng Wan yang saat itu sekujur badannya sudah penuh darah dan pikirannya kalut ketika melihat nyonya terluka, segera menyerang sambil mementak keras dan melancarkan satu serangan hebat. Gadis berkabung itu melompat minggir ke samping, mengelakkan serangan hebat itu. Kemudian kakinya menendang lutut laki Lui Beng Wan, dan tangan kanannya menyambar pergelangan tangan orang tua itu. Setelah berhasil menyambar pergelangan tangan orang tua itu, gadis berkabung itu mendorongnya jatuh di tanah kemudian menyuruh kakaknya mengikatnya. Pemuda berkabung itu yang sejak tadi berdiri di samping menyaksikan sambil berpeluk tangan, saat itu tiba memburu dan menotok jalan darah Lui Beng Wan. Pertempuran sengit telah berakhir dengan tertangkapnya Lui Beng Wan. Gadis berkabung itu setelah memeriksa keadaan di sekitarnya sebentar lalu memerintahkan kepada orangnya supaya membawa tawanannya ke atas perahu. Enam orang berpakaian hitam segera membawa Im Yang Sieng Ciok bersama Lui Beng Wan, suami istri dan orang berbaju merah yang terluka kena jarum racunyonya Lui, lalu menuju ke gerombolan rumput alang. Tiga orang berbaju merah yang tidak terluka masing berdiri sambil melintangkan pedangnya, agaknya masih menunggu perintah gadis berkabung itu. Gadis itu mendungakan kepala mengawasi rembutan dan menghela nafas perlahani, kemudian memerintahkan tiga orang itu juga naik ke perahu. Setelah tiga orang itu berlalu, gadis itu lalu berpaling dan berkata kepada pemuda berkabung yang berdiri tegak seperti Tugu, Koko, mari kita pulang. Suaranya lemah lembut, jauh berlainan dengan sikapnya yang dingin tadi akhirnya dalam waktu secepat itu sudah pulih ke asalnya ialah seorang gadis yang lemah lembut. Pemuda berkabung itu agaknya dikejutkan oleh perkataan adiknya, ia menjawab dengan suara gugup, Benar, kita harus pulang. Pemuda itu agaknya sudah dikejutkan oleh semua kejadian yang tidak terduga pada malam itu, sehingga pikirannya dan semangatnya seperti sudah terbang. Gadis berkabung itu dengan tindakan lambat menghampirinya, sambil menggandeng satu tangannya ia berkata dengan suara lemah lembut, Koko apakah kau merasa takut? Tidak takut, tidak takut, apa artinya kejadian serupa ini? Jawab pemuda itu gugup sambil melembungkan dada. Gadis itu tersenyum, kemudian menarik tangan pemuda itu berlalu dari tempat tersebut. Setelah dua orang itu berlalu, Xiang Kuan Kiai berdiri, ia menarik napas panjang, kemudian berkata kepada Tau Tian Gao, Saudara Tau, mari kita menengok ke tepi sungai. Sebelum Tau Tian Gao menjawab, tiba terdengar suaranya Wan Hao, Tau Ako, tidak usah pergi, dua buah perahu itu sudah berlayar. Xiang Kuan Kiai segera berpaling, di bawah sinar rembulan, ia dapat melihat Wan Hao berdiri terpisah kira tujuh kaki di belakangnya. Kau tadi pergi kemana? bertanya Xiang Kuan Kiai. Aku tadi naik ke atas pohon besar itu, menyaksikan keadaan di sore ini, jawab Wan Hao. Kau tadi dapat melihat apa? Semula karena hujan deras dan cuaca gelap, tidak dapat melihat dengan nyata, sejak hujan habis berhenti, aku dapat melihatnya dengan nyata. Apakah kau dapat melihat peti mati? Ya aku melihat, mereka telah menggotong peti mati itu ke dalam sebuah kamar di sebuah perahu besar. Orang berbaju hitam dan orang berbaju merah itu tadi, apakah keluar dari perahu besar itu? Benar. Tau Tian Gao lalu berkata sambil mengerutkan keningnya, Saudara Xiang Kuan, kau menanya demikian melit, apakah tidak merasa membosankan? Sebelum Xiang Kuan Tie menjawab Wan Hao sudah berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak, tidak. Tau Tian Gao hanya mengira bahwa pemuda itu berlaku merendah, maka lalu berkata sambil tersenyum, Saudarawan terlalu merendah, dengan pertanyaan yang dilakukan oleh saudara Xiang Kuan, rasanya agak menyulilitkan bagi saudara untuk menjawabnya, Oh, sama sekali tidak. Tau Tian Gao yang menyaksikan sikap sungguh pemuda itu agaknya merasa heran, tetapi ia juga tidak tahu apa sebabnya. Xiang Kuan Tie lalu berkata sambil tertawa, Saudara Tau tidak usah banyak pikiran, saudara ini sejak kecil dibesarkan di dalam gunung dan hutan belukar, terhadap segala utusan dalam masyarakat, sedikit sekali pengetahuannya, sedangkan perkataannya saja, juga tidak dapat dimergerti seluruhnya apabila menyuruhnya menceritakan semua apa yang dilihatnya, barangkali banyak yang ketinggalan. Oh, kiranya begitu, aku seorang Kang Ongkawakan ini ternyata sudah dibingungkan oleh kalian. Xiang Kuan Tie berpaling mengawasi Wan Hao sejenak, lalu melanjutkan pertanyaan lagi, apakah perahu itu besar sekali? Di samping perahu besar itu masih ada empat perahu kecil, menjawab Wan Hao sambil menguganggukan kepala. Di dalam perahu besar itu, terdapat orang semacam apa? Wan Hao berpikir sejenak baru berkata, kalau ada yang keluar aku baru dapat melihatnya, kalau tidak keluar aku tidak dapat melihatnya. Tau Tian Go tercengang, ia berpikir sambil menundukkan kepala. Kiranya ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan jawaban Wan Hao itu. Xiang Kuan Tie yang sudah pernah bergaul lama dengan Wan Hao, ia tahu bahwa Wan Hao menghadapi soal yang tidak dapat diceritakannya. dengan jelas sehingga menggunakan kata-kata yang samar, yang dimaksudkan dalam kamar di atas perahu itu, tidak terdapat penerangan lampu, sehingga siapa yang berada dalam kamar itu tidak dapat dilihatnya, kecuali delapan orang berpakaian hitam dan empat orang berpakaian merah, ia tidak melihat siapa-siapa lagi. Setelah Xiang Kuan Tie memberi penjelasan, Tau Tian Go baru mengerti, ia laju bertanya, saudarawan di atas perahu itu apakah ada tanda-tanda istimewa. Wan Hao menundukkan kepala dan berpikir sejenak, kemudian mengaruk kepalanya sambil menghela nafas. Tau Tian Go terkejut, ia bertanya kepada Xiang Kuan Tie dengan suara perlahan, kenapa dengan saudarawan ini? Tidak apa, setiap kali ia menemukan kejadian-kejadian yang ia tidak dapat menceritakan, memang sering berlaku demikian, tetapi ia sangat pintar, selelah berpikir, nanti batu dapat menceritakannya. Oh kiranya begitu. Pada saat itu Wan Hao duduk jongkok sambil bertopang dagu, setelah berpikir sekian lama baru berkata, Nohaya, semuanya ada dua buah perahu besar dan empat buah perahu kecil, di atas dua perahu besar itu ada bendera putih. Apakah pada bendera putih itu terdapat lukisan gambar bertanya Tau Tian Go? Ada, ada, jawabnya sambil menganggukan kepala, kemudian menundukkan kepala lagi nampaknya sedang berpikir. Tau Tian Go tahu bahwa ia tidak dapat melukiskan dengan kata apa yang dilihatnya di atas bendera putih, tetapi ia tahu bahwa di atas perahu itu terdapat bendera putih, dengan diketahui tandanya itu, lebih mudah untuk mencari tahu. Maka ia lalu berkata sambil tertawa, Saudarawan, Kau, tidak usah pikir lagi, beberapa perahu itu berlayar menuju ke mana? Berlayar mengikuti aliran air sungai. Tau Tian Go menganggukan kepala lalu berkata kepada Siang Koan Kie, Saudara Siang Koan, meskipun aku belum tahu bagaimana keadaan sebenarnya, tetapi mungkin ku dapat memikirkannya, tidak luput daripada dua perubahan. Titik dua perubahan apakah itu? Tau Tian Go menunggakan kepala mengawasi cuaca, kemudian berkata, mari kita jalan, sudah hampir setengah malam kira disiram air hujan, mari kita mencari tempat untuk bermalam lebih dulu nanti kita bicarakan lagi perlahan, kejadian ruwet semacam ini tidak cukup dibicarakan sepatah dua patah kata saja. Siang Koan Kie menurut, bersama Wan Hao mengikuti Tau Tian Go, berjalan kira puluh pal, barulah tiba di dalam kota. Pada saat itu sudah jam 4 pagi, semua rumah penginapan kebanyakan sudah tutup pintu, hanya sebuah gedung yang dekat di tepi sungai masih nyala lampunya. Tau Tian Go sudah lama berkelana di dunia Kang Ou, begitu melihat sinar lampu itu. Ia segera mengenali letaknya bahwa gedung itu adalah gedung keluarga Pan. Dalam keadaan demikian dan waktu sudah mendekati pagi masih menyalakan lampu, tentunya tamu keluarga itu belum pergi seluruhnya, maka ia lalu berkata kepada Siang Koan Kie, Saudara Siang Koan, urusan keluarga Pan ini nampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tetapi mungkin menyangkut nasib seluruh rimba persilatan. Ya, Siang Tei juga merasa bahwa dalam urusan ini bukan saja sangat mengherankan, tetapi juga terdapat banyak tanda yang mencurigakan, nampaknya bukan soal permusuhan biasa. Kalau begitu, apakah kau sudah ada maksud hendak menyelidiki peristiwa ini? Dalam hal ini, Siang Tei khawatir tidak dapat melakukan dengan seorang diri saja. Apabila saudara bermaksud hendak menyelidiki peristiwa ini, aku mendapat satu pikiran. Siang Tei ingin dengar bagaimana pikiran saudara Tau, Kare ini mudah sekali, tapi bagaimana dengan saudara? Wan? Saudara jelaskan dulu, Siang Tei pikirkan lagi kalau kita ingin menyelidiki rahasia ini, mau. Tidak mau kita harus berusaha menyelingap ke rumah keluarga Pan. Benar. Apabila kita masih tetap dalam keadaan seperti sekarang ini, sudah tentu tidak lolos dari mata Pan Kong Cu dan adiknya, kalau kita ingin menyelingap ke dalam rumahnya harus berusaha mengganti rupa dan pakaian kita. Untuk mengganti pakaian tidak susah, tetapi bagaimana merobah muka kita? Tentang ini, saudara tidak usah khawatir, aku membawa obat yang digunakan untuk merobah muka kita, tetapi obat ini hanya dapat digunakan untuk merohah warna kulit, tidak dapat merobah bentuk metu hidung atau mulut. Wajah saudara Wan agak berlainan, sekalipun menggunakan obat ini, juga tidak dapat menutupi bentuk wajah aslinya, sehingga mudah dipergoki, Siang Kuan Kiai berpikir, kemudian berkata, maksud saudara apakah ingin sia Otei dengan saudara, dengan menggunakan pengaruh obat ini untuk menyembunyikan wajah asli kita, kemudian menyelingap ke gedung keluarga Pan. Tau Tian Gou menganggukan kepala sambil tersenyum, kemudian berkata sambil mengawasi Wan Hao. Kesulitan kita pada sekarang ini, terletak pada diri saudara Wan yang belum mempunyai pengalaman sedikit pun juga di kalangan Kang O, apabila membiarkan ia seorang diri bertindak, barangkali kurang tepat, apalagi di dunia Kang O, pada umumnya banyak akal tipu jahat yang sangat membahayakan, sudah tentu tidak mudah dihadapinya oleh saudara Wan. Wan Hao tiba menyelak, tidak apa aku bisa menyembunyikan diri di tempat yang tiada terdapat manusia tanpa keluar lagi. Di sini penduduknya sangat rapat, di mana ada tempat yang tiada terdapat manusia, untuk sembunyikan diri jangan sampai terlihat orang bukanlah soal memudah. Aku bersembunyi di atas pohon besar tanpa turun, bagaimana orang lain dapat melihatnya? Tau Tian Go tercengang, dalam hati berpikir, akal demikian bagus sekali, mungkin hanya dia yang dapat memikirkannya. Berdiam di atas pohon, tidak bisa terlalu lama, apalagi harus mencari soal memakannya. Sejak kecil aku sudah biasa tidur di atas pohon, sekalipun ada hujan angin besar, aku juga bisa tidur nyenyak, tentang makanan sudah cukup sayuran dan buahannya, tidak makan nasi juga tidak halangan. Siang Kuan Kie tahu bahwa Wan Hau sudah biasa hidup dalam rimba, tahan lapar dan dahaga, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, ia berkata sambil menghela. Napas perlahan, baiklah. Besok jam 3 malam kita akan berjumpa lapi di tempat ini, kau harus memberitahukan tempat persembunyianmu, supaya kalau ada kita bisa mencarimu. Wan Hau tertawa kemudian lompat melesat dan sebentar kemudian sudah mergulang. Tau Tian Gou dari dalam sakunya mengeluarkan 2 botol kecil, ia berkata sambil tertawa, obatku untuk merubah warna kulit ini, adalah pemberian dari seorang luar biasa dari daerah luar perbatasan, orang luar biasa itu tidak seorang tahu nama aslinya, orang hanya kenal nama julukannya Hoa Sin Sia Seng, saudara nanti kalau sudah memakai obat ini akan segera berubah muka saudara. Hoa Sin Sia Seng nama julukan itu sungguh aneh. Orang itu adalah seorang cerdik pandai, bukan saja dalam pengertian ilmu silatnya, kepandai yang ilmu silatnya juga sangat tinggi, hanya adatnya yang luar biasa, kadang suka berbuat banyak kebaikan, tetapi kadang bisa berlaku kejam orang rimba persilatan daerah luar perbatasan, meskipun semua tahu siapa adanya Hoa Sin Sia Seng itu, tetapi siapapun tidak dapat mengatakan bagaimana macamnya orang itu. Karena dia bukan saja sering merubah mukanya, tetapi juga logat bicaranya, kadang bisa berubah seperti orang dari lain tempat. Seng Kuan Kie yang mendengarkan penuturan itu merasa terheran, katanya, di dalam dunia benarkah ada seorang semacam itu? Di daerah luar perbatasan banyak terdapat orang gagah, tetapi Hoa Sin Sia Seng terhadap aku baik sekali sikapnya, kita sering bertemu muka, ada kalanya ia menjadi seorang sastrawan yang seperti tidak mengerti ilmu silat, ada kalanya ia seperti orang desa yang berpakaian kasar dan bersikap loyo. Dengan keadaannya yang sering dirubah itu jikalau kau ingin mencarinya, bukankah susah sekali? Kalau ia tidak suka menjumpaimu sekalipun kau mencari kemana, juga tidak dapat menemukannya ada kalanya kau bertemu muka, tetapi kau juga tidak mengenalnya. Aih, di dalam dunia Kang Ou memang banyak hal yang sangat aneh. Apa yang telah terjadi di masa yang lampau, kini terbayang kembali di dalam otaknya, pembunuhan yang sangat kejam di dalam kuil tua itu serta apa yang disaksikan tadi. Di tepi sungai meninggalkan kesan yang sangat dalam dan tidak akan dapat dilupakan dari dalam hatinya. Dan kini ia harus menghadapi pula suatu kejadian aneh yang tidak dapat dimengerti dalam soal kematian Pan Loya. Tau Tian Gou agaknya tidak ingin membicarakan lebih banyak tentang diri Hoa Xin Xie, sengia lalu mengeluarkan obat bubuk dari dalam botol kecil itu, kemudian mengambil sedikit air lalu diulaskan di atas mukanya. Sebentar kemudian, warna kulit Tau Tian Gou perlahan berubah sawo matang. Dengan perubahan itu orang sudah tidak mengenali dirinya lagi. Xiang Kuan Kie lalu berkata, obat ini sungguh menakjubkan, benar saja warna kulit berubah seketika, sekalipun orang yang sudah mengenal baik, rasanya juga sudah tidak mengenali lagi. Tau Tian Gou membuka botol yang lain, bubuk yang berwarna kuning diberikan kepada Xiang Kuan Kie seraya berkata, pakailah ini, kulit wajahmu yang putih bersih itu, akan berubah menjadi pucat kuning bagaikan orang berpenyakitan. Xiang Kuan Kie mengambil sedikit air untuk mengaduk obat bubuk itu kemudian diulaskan di atas mukanya. Benar saja wajahnya yang putih tampan, segera berubah menjadi pucat kuning. Tau Tian Gou berkata sambil tersenyum, sekarang kita pergi lagi ke rumah keluarga Pan, sudah tidak ada orang yang mengenalinya. Yang penting sekarang kita harus pikirkan bagaimana kita harus mengganti pakaian kita, supaya tidak menimbulkan perhatian orang. Sebaliknya kita bergerak di dalam rumah keluarga Pan tanpa menimbulkan perhatian orang. Tau Tian Gou berpikir sebentar, kemudian berkata, aku mendapat satu akal, tetapi sedikit menyusahkan saudara. Coba saudara ceritakan. Kalau kita tidak ingin menimbulkan perhatian orang, sebaiknya bertindak secara berpencaran, aku sendiri tetap berlaku sebagai orang rimba persilatan dan pura pergi ke keluarga Pan untuk mentatakan duka cita, lalu menyelinap dalam rombongan orang rimba persilatan, sebaliknya saudara pakaian compang-camping, pura berlaku sebagai orang dari golongan pengemis, lalu mondar-mandir di depan gedung keluarga Pan, dengan demikian bisa bergerak lebih leluasa, karena di kalangan Kang O, memang ada orang gagah dari golongan pengemis, yang berkepandaian sangat tinggi. Karena adanya golongan pengemis itu, sekalipun saudara nanti mengunjukkan kepandaian ilmu silat, juga tidak menarik perhatian orang. Tetapi apabila aku berjumpa dengan orang golongan pengemis yang benar bukankah akan terbuka rahasyu aku? Dalam segala sesuatu kita harus menggantungkan diri kepada kecerdasan pikiran sendiri untuk menghadapi segala kejadian, saudara Adalih seorang cerdik, meskipun pengalaman dunia Kang O agak kurang, tetapi apabila saudara berlaku hati, tidak akan sampai terbuka rahasianya apalagi kecuali golongan pengemis. Di dalam kalangan Kang O masih terdapat orang gagah yang sifatnya aneh yang sering suka menyaruh sebagai pengemis. Aku ingin mencobanya berkata Siang Kuan Kiai sambil tertawa, kemudian membuat lobang bajunya sendiri, rambutnya juga dibikin autan, setelah itu lalu bertanya, saudara Tau lihat dengan dandanan seperti ini, mirip atau tidak? Meskipun masih banyak terdapat kekurangannya tetapi di waktu malam, apabila tidak diperhatikan betul tidak mudah dikenali. Ia memberikan obat bubuk warna kuning itu Seraya berkata, sebaiknya tangan dan kulitmu yang tampak, di luar juga diolesi obat ini supaya tidak menibulkan kecurigaan, saudara boleh berangkat belakangan, aku akan pergi dahulu. Dengan tanpa menunggu jawaban Siang Kuan Kiai, ia sudah bergerak menuju ke gedung keluarga Pan. Siang Kuan Kiai tiba teringat, ia belum menanyakan obat itu apakah akan luntur apabila tersiram air, selagi hendak memanggil, Tau Tian Gao sudah tidak tampak bayangannya. Setelah menunggu Tau Tian Gao sudah kira-kira tiba di rumah keluarga Pan Siang Kuan Kiai baru berjalan. Waktu ia mendekati rumah keluarga Pan, perasaannya tiba mulai tidak tenang, sejenak ia merasa bimbang, pikirnya, kelakuan sekarang ini entah mirip, atau tidak dengan seorang. Pengemis apabila tiba di rumah keluarga Pan lalu menimbulkan kecurigaan orang, bukankah akan menjadi tertawaan orang? Selagi masih berpikir dengan perasaan cemas, di belakangnya terdengar suara tindakan kaki orang. Ketika ia berpaling, segera dapat melihat seorang laki berpakaian ringkas dengan sikapnya yang garang berjalan dengan tergesa-gesa. Laki itu ketika berjalan dekat Siang Kuan Kiai tiba berhenti, setelah mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak lalu bertanya, bocah pengemis tahukah kau di mana kediaman Pan Lo I N G Yong? Siang Kuan Kiai diam berpikir, apabila aku bicara menunjukkan jalan orang ini, tentunya akan mengurangi kecurigaan orang keluarga Pan. Apakan hendak turut mengatakan duka cita kepada Pan Lo I N G Yong? Demikian Siang Kuan Kiai bertanya, apa? Apakah benar Pan Lo Ya sudah meninggal? Siang Kuan Kiai kini dapat kenyataan bahwa tindak tanduk orang itu agak kasar, begitu pula perkataannya, sehingga ia mau mendepa bahwa orang itu orang bangsa kasar yang agak bodoh. Ya, ia sudah meninggal beberapa hari, hari ini baru dikubur, barisan orang yang mengantar panjangannya beberapa pal. Laki itu menarik napas panjang, kemudian berkata, Pan Lo Ya adalah seorang yang sangat baik sekali, bagaimana tidak bisa berumur panjang. Karena ia ada seorang bangsa bodoh yang pikirannya agak sempit, sehingga tidak biasa menggunakan kata sopan, tetapi dari sikapnya telah menunjukkan. Bagaimana penghargaannya dan rasa hormatnya terhadap Pan Lo Ya. Hati Siang Kuan Kiai tergerak, pikirnya, orang yang bodoh dan jujur, kebanyakan berlaku terus terang, orang ini demikian besar penghargaan dan penghormatannya terhadap orang yang sudah meninggal, Pan Lo Ya itu tentunya adalah seorang yang memang patut dihormati. Saat itu laki kasar itu berkata pula, Saudara pengemis, tahukah kau di mana letak kuburan Pan Lo In Hiong? Bolehkah kau ajak aku untuk menengoknya? Siang Kuan Kiai terperanjat, aku hanya tahu tanah kuburan Pan Lo In Hiong sangat jauh sekali terpisah diri sini, entah apa namanya tempat itu, aku tidak tahu. Laki itu agaknya menjumpai persoalan yang sangat rumit, ia berpikir sambil mendongakan kepala dan tidak berkata apa-apa. Siang Kuan Kiai berkata pula, mari aku ajak kau ke rumahnya saja. Di sana masih ada banyak orang yang datang turut berduka cita, laki itu berpikir sejenak lalu bertanya, di mana kediamannya? Tuh, di sana jawah Siang Kuan Kiai sambil menunjuk ke gedung yang masih menyalah lampunya. Laki itu berpikir lagi sebentar, kemudian berkata, baiklah. Siang Kuan Kiai tersenyum, lalu berjalan menuju ke gedung itu dengan diikuti oleh laki-laki tersebut, tidak berapa lama, mereka sudah tiba di depan pekarangan rumah keluarga Pan. Waktu itu meski sudah jam 4 pagi, tapi dalam barak yang dibangun di luar gedung itu, masih terdapat banyak orang, mereka masih duduk sambil minum dan mengobrol, hanya suara mereka sangat pelahan, tidak mudah didengar oleh orang lain. Yang mengherankan adalah pintu besar yang pada siang hari tadi tertutup rapat, kini telah terbuka lebar, siapapun boleh keluar masuk dengan bebas. Siang Kuan Kiai dengan sangat hati memperhatikan keadaan sekitarnya, ia tidak menemukan Tau Tian Gou. Orang dalam barak itu, nampaknya seperti orang yang diminta untuk membantu keluarga Pan, pinggang mereka semua memakai ikat pinggang kain putih, orang rimba persilatan yang tadi siang hari begitu banyak jumlahnya, entah kemana perginya, satu pun sudah tidak ada. Laki itu mengawasi keadaan pintu sebentar, lalu berjalan dengan tindakan tergesa waktu mendekati pintu, tiba terdengar suara orang, cuan tunggu sebentar. Dari dalam pintu berjalan keluar seorang laki pertengahan umur berwajah sawo mateng. Siang Kuan Kiai terperanjat, bukankah itu Tau Tian Gou sendiri? Mengapa ia bisa sebagai penerima tamu? Laki itu berkata pula sambil memberi hormat. Saudara ini bukankah hendak datang memberi hormat penghabisan kepada Pan Lo ya? Lelaki kasar itu menjawab sambil memberi hormat, benar, aku kecuali hanya kenal dengan Pan Lo In Hyong, yang lainnya tidak kenal lagi, harap saudara suka memberitahukan dirimu tempat kuburan Pan Lo In Hyong, supaya aku bisa pergi ke sana untuk bersembah yang dihadapan kuburannya. Saat ini sudah terlalu malam, harap saudara berdiam di sini satu malam dulu, besok pagi kita berangkat ke sana, rasanya masih belum terlambat. Bab 24. Laki-laki kasar itu masih merasa sangsi, yang menyambut itu sudah mempersilahkan tumunya masuk ke dalam. Dalam keadaan demikian, laki kasar itu agaknya sudah tidak dapat menolak lagi maka segera turut masuk ke dalam. Siang Kuan Kiai juga menggunakan kesempatan itu turut masuk dengan berjalan mengikuti di belakang laki kasar itu. Di dalam pintu terdapat, dua bangku panjang setiap bangku duduk empat orang mungkin anak buahnya Pan Lo Ya. Karena tetamu yang batu datang itu membawa golok besar di belakang punggungnya, maka semua metu orang yang duduk di bangku panjang itu ditujukan kepada golok tersebut. Laki bermuka sawo meteng itu tiba berpaling dan berkata, golok saudara ini harap dititipkan di sini dulu, nanti kalau saudara hendak pulang boleh diambil lagi. Laki kasar itu berpikir sejenak, akhirnya Mi lepaskan goloknya yang tergantung di atas punggungnya dan diberikan kepada laki bermuka sawo meteng itu yang kemudian diserahkan pula kepada orang yang ditugaskan untuk menjaga pintu. Setelah dua orang itu berjalan, Siang Kuan Kiai juga mengikuti di belakangnya. Para petugas yang menjaga pintu itu, ketika melihat Siang Kuan Kiai masuk sambil melembungkan dada, agaknya dibingungkan oleh sikapnya itu, sehingga mereka tidak tahu harus mencegahnya atau tidak, selagi belum tahu apa yang diperbuat. Siang Kuan Kiai sudah mengikuti dua orang itu masuk ke ruangan dalam. Orang bermuka sawo meteng itu tiba mempercepat tindakannya, setelah melalui pekarangan depan, lalu masuk pintu kedua dan mengajak laki tinggi kasar itu masuk ke sebuah kamar, kemudian berkata sambil tertawa, silahkan. Saudara beristirahat di sini dulu, sebentar Siya Ote suruh orang membawa arak dan hidangan. Tidak usah, aku sekarang belum merasa lapar, jawab laki itu sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, harap saudara beristirahat saja dulu, berkata orang itu yang kemudian undurkan diri. Siang Kuan Kiai yang menunggu di luar kamar, ketika melihat Tau Tian Gou keluar selagi hendak menegur, orang si Tau itu sudah berkata lebih dulu, apakah kau juga hendak turut berduka cita? Siang Kuan Kiai mendadak merasakan bahwa logat suara orang itu berlainan dengan Tau Tian Gou, dalam terkejutnya ia lalu menegur, kau siapa? Orang itu tersenyum dan berkata, kau adalah orang dari golongan pengemis, silahkan beristirahat di kamar sebelah timur, dalam di kamar sebelah timur itu, masih ada tempat tidur yang kosong. Tanpa menunggu jawaban Siang Kuan Kiai, ia sudah berjalan dengan tindakan lebar. Siang Kuan Kiai merasa bimbang, ia tidak dapat memastikan orang itu Tau Tian Gou atau bukan. Dengan tenang ia memikirkan persoalan itu, kini ia pikir hanya dua jalan yang ada baginya, satu ialah segera keluar dari dalam gedung keluarga Pan itu, dan yang kedua ialah menurut perintah orang itu tadi beristirahat dulu di kamar di sebelah timur. Acirnya ia telah mengambil keputusan bertindak menurut petunjuk orang itu tadi dan berjalan ke kamar sebelah timur. Sebuah ruangan yang mempunyai pemandangan alam yang sangat indah, bau harumnya bunga yang tertiup oleh. Angin malah merasa menusuk haidung Siang Kuan Kiai, tempat itu sunyi sekali, tidak tampak sinar lampu. Siang Kuan Kiai lebih dulu memeriksa keadaan di sekitarnya, lalu langsung menuju ke kamar pertama. Pintu kamar terbuka lebar, dalam kamar terdapat empat buah tempat tidur, dua sudah ada isinya dua yang lain masih kosong. Siang Kuan Kiai mengawasi orang yang berada di tempat tidur itu, mereka bukannya tidur tertelentang, melainkan duduk bersemedi, dua orang itu ternyata adalah padri dari gereja Siya Olin Siya Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu. Kedua orang beribadat itu membuka matanya sejenak mengawasi Siang Kuan Kiai, kemudian dipejamkannya lagi. Siang Kuan Kiai yang selama beberapa bulan ini telah menjumpai banyak kejadian aneh dengan sendirinya menambah pengalamannya yang tidak sedikit. Ia terus menuju ke sebuah tempat tidur dekat pintu lalu merebahkan dirinya tanpa membuka pakaiannya lagi. Selama beberapa tahun ini, kekuatan tenaga dalamnya sudah mendapat banyak kemajuan, meskipun hampir satu malam ia sudah mengeluarkan banyak tenaga, tetapi tidak merasa letih dan mengantuk. Dengan pura seperti orang tidur ia memperhatikan dua padri itu. Padri yang berada di tempat tidur sebelah kiri tiba bergerak bibirnya, agaknya sedang berbicara dengan kawannya, tetapi ia tidak mendengar suara apa. Ia segera mengerti bahwa kedua padri itu sedang berbicara dengan menggunakan ilmu yang menyampaikan suara ke dalam telinga kepada orangnya yang diajak bicara tanpa didengar oleh orang ketiga. Padri itu nampak bersenyum lalu mengawasi Siang Kuan Kiai sejenak, ia juga menggunakan ilmu itu menjawab pertanyaan kawannya tadi. Siang Kuan Kiai meskipun tahu bahwa dua padri itu adalah Tiatbok Taisu dan Kibok Taisu. Tetapi yang mana Tiatbok dan yang mana Kibok, dia sendiri tidak dapat memberakannya. Dari sikap kedua orang itu, Siang Kuan Kiai sudah merasa bahwa kedua padri itu sedang membicarakan dirinya, hingga dalam hatinya tiba merasa kurang tenang, pikirnya, sikapku ini mungkin menimbulkan perasaan kurang senang bagi mereka. Sebentar kemudian tiba terdengar suara tindakan kaki orang yang berjalan masuk ke dalam kamar, kemudian disusul oleh suara orang yang rebah di pembaringan, sehingga ia mengetahui bahwa tempat tidur yang kosong itu kini sudah ada isinya lagi. Siang Kuan Kiai ingin membuka matanya untuk melihat siapa adanya orang itu, tetapi karena ia merasa bahwa kedua padri itu sedang memperhatikan gerak-geriknya, maka ia tidak berani membuka mata. Sebentar lagi tiba terdengar suara orang yang tidur menderus, orang yang baru datang itu agaknya sudah tidur lelap. Siang Kuan Kiai yang cerdik, segera berlaku seperti orang dikejutkan oleh suara mengorok itu, lalu bangun berduduk. Kini ia telah menyaksikan bahwa Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu masih duduk bersilah sambil memejamkan matanya, seolah tidak menghiraukan keadaan orang itu. Di luar cuaca gelap, sinar lampu dalam kamar sangat lemah, kecuali suara mengoroknya orang yang tidur itu, tidak terdengar suara apalagi. Siang Kuan Kiai berpaling ingin melihat bagaimana macamnya orang yang baru datang itu tetapi orang itu tidur miring ke sebelah dalam. Sambil mengerudungi badannya dengan selimut, kecuali suara mengoroknya, wajah dan dedaknya orang itu, susah dilihat. Pemandangan demikian, seharusnya menimbulkan rasa mengantuk, tetapi Siang Kuan Kiai yang baru habis menyaksikan pertempuran hebat di tepi sungai dan perbuatan kejam gadis berkabung itu, memberikan firasat kepadanya suatu gelagat tidak baik, hingga dalam ketenangan itu dirasakan mengandung kegawatan yang tersembunyi. Tiba-tiba merasa bahwa suara mengorok orang itu agaknya mengandung irama tertentu. Ia memasang telinga memperhatikan suara itu benar saja memang agak aneh, sebab suara itu bukan seperti orang mengorok biasa. Ia tidak dapat membedakan suara mengorok yang sebentar pendek dan sebentar panjang itu mengandung maksud apa, tetapi ia dapat memastikan bahwa suara mengorok itu bukan dilakukan oleh orang yang bertidur nyenyak. Selagi masih memikirkan soal itu, padri tua yang duduk di tempat tidur sebelah kiri, tiba-tiba membuka matanya, dengan sinar mati yang tajam mengawasi Siang Kuan Kieh sejenak, lalu turun dari tempat tidur dan berjalan keluar cuaca di luar kamar bertambah gelap, ilmu meringkan tubuh padri itu ternyata sudah mencapai ke tingkat yang sangat sempurna, Siang Kuan Kieh yang menyaksikan padri itu turun dari tempat tidur dan berjalan keluar, ternyata tidak menimbulkan sedikit suara pun juga. Dalam dugaannya kedua padri itu pasti akan bertindak bersama, karena yang satu sudah berjalan dahulu, yang lain pasti akan menyusul. Tak disangka dugaannya itu ternyata meleset, sudah lama padri yang satu itu berlalu, yang lain masih tetap duduk tidak bergerak, seolah tidak mengetahui bahwa kawannya sudah berlalu secara diam-diam. Suara mengorok secara teratur itu tetap berlangsung, di luar kamar keadaan tetap sunyi. Malam perlahan mulai terang suatu tanda bahwa saat itu sudah mendekati pagi hari. Siang Kuan Kieh diam menarik nafas, ia berpikir sambil memejamkan matanya, gedung besar yang kelihatannya tenang ini, sebetulnya sudah berkumpul orang kuat dari golongan benar dan sesat, untuk apa sebetulnya? Apakah semetu hanya disebabkan kematian Pan Loing Hyeong San? Apa kematiannya itu, sedemikian penting pengaruhnya bagi orang rimba persilatan? Semua pertanyaan itu bagaikan kabut yang meliputi dalam otaknya. Suatu pikiran baru tiba-tiba terlintas dalam otaknya, dalam peti mati itu entah terisi barang apa. Apabila benar jenazah seseorang, mengapa gadis berkabung itu perlu mengangkut pergi jenazah itu? Tidak peduli jenazah itu benar jenazah Pan Loia atau bukan, rasanya tidak perlu sedemikian susah payah untuk menyingkirkan dan membawa pergi peti itu ke lain tempat. Tanda petik ganda bawah. Tatkala ia membuka matanya kembali, padri tua tadi telah berlalu, dalam sekejap sudah balik ke kamarnya dan duduk bersila di atas tempat tidur. Siang Kuan Kiai sudah tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan urusan pederi tua itu. Karena pikirannya sedang dipusatkan ke arah barang apa sebetulnya yang berada di dalam peti mati itu, semakin dipikir. Semakin kuat anggapannya bahwa apa yang diduga itu tidak salah lagi, maka dengan tanpa disadari ia sudah berseru, tidak salah lagi, di dalam peti mati itu pasti bukan jenazah orang. Karena seruan itu tadi telah menyebabkan dua padri itu mendadak membuka matanya mengawasi dirinya. Siang Kuan Kiai baru sadar apa yang telah diperbuatnya tadi, perlahan ia merebahkan diri untuk tidur. Karena pikirannya terus memikirkan persoalan yang dihadapinya, biar bagaimana ia tidak dapat tidur, ia mengerudungi dirinya dengan selimut, mulai menganalisa semua persoalan yang dihadapinya. Ia memang seorang cerdik, setelah memikir dengan tenang, persoalan itu dibagi menyadi dua bagian serta dibuatnya tafsiran akan terjadinya beberapa perubahan. Apabila isi dalam peti mati itu bukan jenazah manusia, lalu apa? Benarkah gadis berkabung itu adalah anak perempuan Panloya? Mengapa ia agaknya mempunyai pengaruh demikian besar? Pan Kongcu yang seharusnya masih pernah kakaknya, mengapa demikian takut terhadap adiknya? Apabila dalam peti mati itu benar adalah jenazah Panloya, apakah keistimewaannya jenazah itu sehingga memerlukan mengerahkan demikian banyak orang untuk mengangkutnya dengan perahu? Semua pertanyaan itu, setelah dianalisa olehnya, ia segera menitik beratkan urusan ini kepada gadis berkabung itu, tetapi kepandayan gadis itu sangat tinggi sekali bukanlah seorang yang mudah dihadapannya, untuk mencari keterangan daripadanya, barangkali lebih sulit, care yang paling baik, ialah lebih dulu, harus dapat membuktikan bahwa Panloya dalam kamar rahasia di bawah kamar itu, benar Panloya yang tulen ataukah yang tiruan? Sekarang soalnya ialah dengan care bagaimana dapat menemukan pintu masuk ke kamar rahasia itu? Hari itu meski ia sudah pergi satu hari, tetapi tidak memperhatikan perjalanannya tahu sudah berada di kamar bawah tanah itu. Sambil berkerudung selimut itu, ia telah memikirkan banyak persoalan, dianggapnya ia telah mendapat banyak hasil, maka ia menarik napas lega dan melihat keadaan sekitarnya. Dua paderi dan orang yang tidur mengorok itu, dalam sekejap sudah berlalu semuanya, sinar matahari sudah masuk ke dalam kamar, ia buru melompat turun, sebelah memakai sepatunya perlahan keluar dari kamarnya. Ketika ia berjalan melalui taman, matanya memperhatikan keadaan sekitarnya, ternyata semua pintu kamar yang terdapat di sekitar taman itu telah terbuka lebar, tetapi tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Kesunyian yang luar biasa itu, menimbulkan rasa sunyi dalam hati siangkoan kie, ia menghela napas sambil menggelengkan kepala, tidak tahu harus menuju kemana. Tiba ia mendengar suara tindakan kaki sangat perlahan di belakang dirinya, ia lalu bersiap berjaga, tetapi orang itu pura tidak tahu dan berjalan mendekati dirinya. Suara tindakan kaki itu tiba berhenti, kemudian disusul oleh suara batuk. Dengan tanpa menoles siangkoan kie melontarkan pertanyaan, siapa? Tanda petik. Orang di belakang dirinya kembali memperdengarkan suara batuk, kemudian baru menjawab, apakah tuan orang golongan pengemis? Siangkoan kie tercengang, dalam hatinya berpikir, apabila aku tidak mengaku orang dari golongan pengemis pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka, apabila aku mengaku, namun sama sekali tidak tahu keadaan dalam golongan pengemis itu sampai pun siapa namanya pangcu golongan itu pun tidak tahu. Apabila ditanya, mungkin akan menimbulkan kecurigaan lebih besar. Untuk sesaat lamanya, ia tidak dapat memikirkan suatu jawaban yang tepat, maka ia lalu memperdengarkan suara tertawa dingin barulah menjawab yang sebetulnya bukan merupakan suatu jawaban, kalau ia bagaimana? Dan kalau bukan bagaimana pula? Orang itu terus berdiri di bakangnya, sehingga ia tidak dapat melihat bagaimana sikapnya pada saat itu, ia hanya dengar katanya yang sangat menghormat. Aku yang rendah sudah lama mendengar nama besar golongan pengemis. Di dalam golongan itu, Lociampo'e tentunya menduduki kedudukan sangat tinggi. Siangkan kia diam berpikir, sekarang aku terpaksa harus mengelabuhinya. Dalam waktu sangat singkat itu pikiran ia bekerja keras, tetapi ia dapat mengambil keputusan dengan segera. Kau mencari aku ada urusan apa? Demikian ia bertanya dengan nada suara dingin. Apabila Cuan adalah orang dari golongan pengemis, aku ingin minta tolong untuk menengok beberapa kenalan lama. Siangkan kia tiba memutar badan, kini ia segera menyaksikan seorang berpakaian ringkas yang ternyata adalah orangnya Panloya. Orang itu menatap wajah Siangko'an kia, kemudian bertanya, apakah dan golongan Cuan hanya Cuan seorang saja yang datang? Kembali Siangko'an kia harus menghadapi kesulitan, pertanyaan itu susah untuk dijawab, berapa orang yang datang golongan pengemis ia sendiri juga tidak tahu. Apalagi mengurus ia nengok beberapa kenalan lamanya, orang itu pasti mempunyai kedudukan dalam golongan pengemis, apabila ia tidak bisa menjawah, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang. Oleh karenanya, maka lama Siangko'an kia berpikir masih tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Orang itu nampaknya mulai cemas, sambil menghela nafas perlahan orang itu berkata, Cuan muda kita ada mempunyai hubungan baik dengan beberapa sahabat dari golongan Cuan. Ada urusan apa Cuan muda muh hendak mencari sahabatnya dari golonganku? Jawaban Siangko'an kia ini diucapkan sangat perlahan dengan hati sekali, tetapi dengan sendirinya berarti pengakuan bahwa ia adalah orang dari golongan pengemis. Orang itu tiba menunjukkan sifat girang katanya, kalau Cuan adalah orang dari golongan pergemis, pasti juga mengenal Cuan muda kita. Tidak kenal, jawab Siangko'an kia sambil menggelengkan kepala. Orang itu menunukan sikap terkejut. Silahkan tuang ke kamar Kongcu untuk omong-omong sebentar, bagaimana? Dalam keadaan demikian, Siangko'an kia sudah tidak berdaya terpaksa menganggukan kepala menerima baik permintaannya. Orang itu menghormat dan berkata, maaf hamba akan berjalan di muka sebagai penunjuk jalan. Setelah itu ia berjalan lebih dahulu, baru berjalan beberapa langkah, sekonyong-konyong berpaling dan berkata, Cuan sebaiknya berjalan terpisah satu jarak dengan hamba, supaya tidak diketahui oleh orang-orang dari rona kita. Setelah itu ia melanjutkan tindakannya. Siangko'an kia terkejut, dalam hatinya berpikir, orang ini mengajak aku menjumpai pan Kongcu, tetapi takut diketahui oleh orangnya nona mereka, kalau begitu di antara keluarga pan ini. Telah terjadi perselisian sendiri. Sambil memikirkan bagaimana Barus menghadapi pan Kongcu itu, berjalan di belakang orang itu. Keluar dari taman itu, keadaannya jauh berlainan, di situ terdapat banyak orang yang berdandan dengan pakaian ringkas atau berpakaian panjang, mundar-mandir tiada putusnya. Dengan adanya banyak orang itu, Siangko'an kia sebaliknya merasa tenang, ia mengikuti orang itu berjalan terpisah satu jarak. Setelah melalui beberapa pekarangan, tibalah di suatu pekarangan yang sunyi, di tempat itu orangnya tidak banyak. Orang yang berjalan sebagai penunjuk jalan itu, berdiri di depan pintu bundar dengan wajah cemas, ia menengok ke sana kemari, seperti lakunya seorang pencuri yang takut kepergok, sebentar-sebentar menggapaikan tangannya ke arah Siangko'an kie. Siangko'an kie mempercepat tindakan kakinya menuju ke pekarangan itu. Itu ada merupakan suatu pekarangan kecil yang terdapat banyak karangan bunga, pan Kongcu yang masih memakai pakaian berkabung, sedang berdiri di tangga batu di luar ruangan, nampaknya sedang menantikan kedatangannya, begitu melihat Siangko'an kie segera menghormat dan lari menyongsong, kemudian mengajak Siangko'an kie masuk ke dalam ruangan. Siangko'an kie mengawasi keadaan di sekitarnya, ia mencoba berusaha untuk menenangkan pikirannya yang tegang. Pan Kongcu menuangkan teh sendiri sebagai tanda menghormat kepada tetamunya itu, setelah mempersilahkan tamunya minum teh lalu bertanya, apakah dari golongan tuan hanya tuan seorang saja yang datang? Pada saat itu perasaan Siangko'an kie sudah banyak tenang, karena ia takut jikalau terlalu banyak bicara nanti akan membuka rahasianya, maka ia sengaja bersikap dingin, atas pertanyaan pan Kongcu itu ia hanya menjawab dengan menganggukan kepalanya. Pan Kongcu nampaknya sangat kecewa, dengan tindakan lambat ia berjalan keluar, dengan suara perlahan ia memberi pesan kepada orang yang mengantar Siangko'an kie tadi, kemudian balik lagi ke kamar ruangan dan berkata Siangko'an kie, aku yang rendah bersama Pan Cheng Liang dengan Kim Lo Chimpo'e dari golongan tuan pernah beberapa kali bertemu muka. Siangko'an kie tidak tahu sama sekali bagaimana orangnya yang disebut Kim Lo Chimpo'e itu, maka ia hanya menganggukan kepala saja. Pan Cheng Liang berkata pula, siapa nama tuan yang mulia? Siau tei syekian, jawab Siangko'an kie sekenanya. Kedatangan saudara koan itu adalah atas perintah ketua ataukah? Siangko'an kie diam berpikir, apabila aku mengatakan atas perintah ketua, ia pasti akan bertanya lebih banyak, apabila jawabanku tidak benar, bukankah segera terbuka keduku? Setelah berpikir sejenak ia baru menjawab, Siangko'an kie hanya kebetulan lewat di sini, ketika mendengar kabar menigalnya Pan Lo In Hyong barulah aku datang kemari untuk turut berduka cita, Pang Chu kami dan Kim Lo Chimpo'e, mungkin belum mengetahui atau mendengar kabar ini. Tahukah saudara koan di mana Kim Lo Chimpo'e berada sekarang bertanya Pan Chengliang dengan hati cemas tentang ini? Siangko'an kie agak bingung, ia tidak dapat memikirkan suatu jawaban yang tepat. Pan Chengliang sangat kecewa, ia berkata sambil menghela nafas, Kim Lo Chimpo'e memang tidak menetap jejaknya, kadang bisa berjumpa tetapi sulit untuk dicari. Melihat wajah Pan Chengliang yang diliputi kedukaan itu, menimbulkan perasaan ingin membantu untuk meringankan penderitaan pemuda itu, maka Siangko'an kie lalu berkata, apabila Pan Kong Chu ada kesusahan, beritahukanlah kepadaku juga boleh, mungkin dalam singkat Siangko'e dapat mencari di mana Kim Lo Chimpo'e berada. Pan Chengliang mengerutkan keningnya lalu berkata, mungkin waktunya sudah tidak keburu. Ia menghitung dengan jari tangannya, kemudian berkata pula, batas waktu 10 hari, ini hanya tinggal 3 hari saja. Sekalipun sudah tidak keburu untuk mencari Kim Lo Chimpo'e, tetapi saudara Pan Yang pernah mempunyai hubungan baik. Dengan orang golongan kita, sudah seharusnya Siangko'e turut mengeluarkan tenaga untuk memberi bantuan. Pan Chengliang mendadak jongakan kepala, menatap Siangko'an kie, lalu berkata, sekalipun Kim Lo Chimpo'e datang sendiri, mungkin juga tidak dapat berbuat apa-apa. Ia menghela nafas dalam, dua tetes air mat mengalir turun katanya pula, tetapi ia berkedudukan tinggi sekali dalam golongan saudara, hanya rendah setingkat daripada Pang Chu, mungkin sebelum batas waktu tiba dapat mengumpulkan orang kuat dalam golongan saudara. Berkata sampai di situ, tiba terdengar suara seperti orang melemparkan sebuah batu kecil ke dalam ruangan itu. Suara itu meskipun kecil, tetapi sangat mengejutkan Pan Chengliang, wajahnya berubah seketika, ia buru mengusap kering air matanya dan pura girang dengan suara nyaring. Ia berkata, apakah saudara Ko'an tidak duduk lagi sebentar? Siang Ko'an kia diam terkejut karena ia sebetulnya belum ingin pergi, tetapi karena tuan rumah sudah berkata demikian, mau tidak mau dia harus pergi. Ia lalu bangkit dan berjalan keluar dengan tindakan lebar sambil menyahut, tidak usah. Di belakang dirinya tiba terdengar suara tindakan kaki yang amat ringan, tatkala ia berpaling, seorang gadis berpakaian putih sedang berjalan menghampirinya. Siang Ko'an kia terkejut, ia berdiri membisu di luar ruangan. Gadis berpakaian putih itu mengawasi Siang Ko'an kia sambil tersenyum, kemudian berpaling dan berkata kepada Pan Chengliang, Koko, Chuan ini datang dari mana? Saudara Ko'an dari golongan pengemis, jawab pemuda itu. Siang Ko'an kia memberi hormat kepada Pan Chengliang seraya berkata, aku tidak berani merepotkan saudara Pan, setelah Siang Ope nanti bersembah yang di meja Abu Pan Lo In Hyong, nanti akan pergi lagi. Gadis berpakaian berkabung itu berdiri di bawah tangga ruangan merintangi berlalunya Siang Ko'an kia kemudian berkata sambil tertawa, beberapa sesepuh dari golongan pengemis, semua merupakan sahabat baik ayah di masa hidupnya, sesungguhnya semua bukan orang luar, harap saudara Ko'an berdiam sebentar di sini baru pergi lagi, aku ingin menanya beberapa patah kata denganmu. Siang Ko'an kia dia merasa cemas, pikirnya. Celaka. Apabila ia menanya urusan dalam golongan pengemis, dan jawaban tidak tepat bukanlah akan terbuka rahasyu aku? Meskipun dalam hati sangat gelisah, tetapi ia masih menjawab, entah nona Pan ingin menanya urusan apa. Silahkan saudara Ko'an duduk dalam kamar. Sikap gadis itu membuat Siang Ko'an kia merasa agak kikuk menghadapinya, untung wajahnya sudah memakai obat, jikalau tidak pasti sudah merah seluruhnya. Gadis itu melihat Siang Ko'an kia berdiri saja tanpa bergerak lalu tersenyum dan berkata pula, apakah saudara Ko'an masih ada urusan penting? Siang Ko'an kia berpikir sejenak, kemudian balik masuk ke ruangan. Gadis berkabung itu mengikuti di belakangnya. Setelah berada di dalam ruangan Siang Ko'an kia diam saja, pikirannya bekerja keras mencari akal bagaimana harus menghadapi gadis itu. Gadis itu agaknya merasa heran menghadapi Siang Ko'an kia yang bersikap dingin itu, sejenak nampak bersangsi, kemudian berkata sambil tersenyum, apakah saudara Ko'an sudah lama kenal kakakku? Siang Ko'an kia pada saat itu sangat hati-bati sekali terhadap segala perkataannya setelah berpikir dahulu baru menjawab, aku dengan saudaramu sebetulnya tidak kenal, tetapi dari pembicaraan para sesepuh golongan kami sering mendengar disebutnya Pan Lo In Hiong dan Pan Kong Chu, sayang kedatangan Siya Ote agak terlambat, jenazah Pao Lo In Hiong ternyata sudah dikubur, maka aku coba memberanikan diri untuk berkunjung kepada Pan Kong Chu, untuk menanyakan keadaan tentang meninggalnya Pan Lo In Hiong, agar di kemudian hari apabila Siya Ote ditanya oleh Pan Chu atau para sesepuh dapat menjawabnya. Jawaban itu telah mengelahkan tanggung jawab Pan Kong Chu, ia merasa jawaban itu cukup tepat. Gadis berkabung itu tersenyum dan bertanya pula, apakah saudaraku pernah memberitahukan kepada saudara tentang kematian ayah? Tidak, saudara nona hanya mengatakan bahwa kematian ayah nona itu secara tidak terduga-duga, yang pada waktu ini belum dapat dikatakan kepada siapapun juga, di kemudian hari akan ku beritahukan sendiri kepada Pan Kong Chu. Gadis itu agaknya memuji jawaban saudaranya itu, biji matanya berputaran mengawasi diri saudaranya sebentar lalu berkata, apa yang dikatakan oleh saudaraku sedikit pun tidak salah, apa yang kita hadapi dewasa ini, kita berdua saudara memang masih banyak kesulitan yang kita tidak dapat. Lupakan, air urusan ini sebetulnya tidak boleh diketahui oleh orang luar. Karena saudaramu tidak mau memberi keterangan, sudah tentu Siya Ote tidak perlu menanya lebih jauh. Wajah gadis itu tiba berubah, dengan nada suara dingin ia berkata, kedatangan saudara kuan kali ini, apakah atas perintah para sesepuh dari golongan saudara ataukah atas keinginanmu sendiri? Siang kuan kieher pikir, nampaknya gadis ini mendesak terus ingin mendapat keterangan apabila jawabanku salah, pasti akan terbuka rahasiaku, sebaiknya aku mengambil sikap tidak peduli. Demikian belit nona bertanya, maaf Siya Ote tidak suka menjawab, jawabnya dengan sikap dan nada suara dingin. Kemudian ia berpaling dan menghormat kepada Pan Chengli yang seraya berkata, kunjunganku ini telah mengganggu ketenangan saudara, kini Siya Ote ingin mohon diri. Dengan tindakan lebar ia berjalan keluar. Gadis berkabung itu tiba bergerak dan merintangi di hadapan Siang kuan kieh, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Saudara kuan harap jangan pergi dulu. Siang kuan kieh karena terhalang perjalanannya, apabila ia tidak menurut, itu berarti harus menerjang dengan kekerasan. Setelah bersangsi sejenak, akhirnya ia berhenti dan bertanya, nona Pan masih ada keperluan apa lagi? Ayah dengan beberapa sesepuh golongan suan ada mempunyai hubungan baik, tidak tahu saudara kuan di bawah siapa. Pertanyaan itu nyata sudah mengandung kecurigaan. Pertanyaan nona ini, Siya Ote sebetulnya ingin menolak. Memberi jawaban, mengingat persahabatan ayah nona dengan beberapa sesepuh golongan kami, terpaksa aku akan menjaab juga aku sebetulnya sering mengikut di samping pangcu. Wajah gadis yang dingin itu mendadak berubah, dengan wajah ramah senyuman ia berkata, Dugaanku ternyata tidak salah, mengapa saudara kuan berani berlaku dan bersikap demikian, kiranya adalah orang terdekat dari pangcu. Kembali ia menunjukkan senyumnya kemudian berkata pula, Sudah lama aku dengar bahwa di damping pangcu ada mempunyai dua murid muda di tangan kirinya yang disebut Tut Jin Jieto. Kedua orang itu maasing mempunyai kepandayan sangat tinggi, dari sikap saudara kuan, apabila dugaanku tidak keliru, tentunya adalah salah satu dari kedua pemuda itu. Siang kuan kia diam berpikir tentang keadaan dalam golongan pengemis, Aku sedikit pun tidak tahu, jika telah memberikan petunjuk kepadaku, boleh juga aku berlagak gila saja. Atas pertanyaan Nona itu tapi, ia tertawa dingin tetapi tidak menjawab. Sikapnya itu benar telah membuat gadis berkabung itu percaya, maka seketika itu ia nampak terkejut. Ia sebetulnya bermaksud mengejek Siang kuan kia, sungguh tidak diduga Siang kuan kia telah berlagak gila tidak menjawab pertanyaannya. Telah lama berpikir, gadis itu lalu berpaling dari bertanya kepada saudaranya. Koko benarkah saudara ini adalah salah satu dari Tot Tiu Jotong golongan pengemis? Tentang ini, aku sendiri tidak jelas, jawab Pan Cheng Liang. Tot Tiu Jotong selalu tidak terpisah dari samping Pangcu, bagaimana bisa berjalan seorang diri? Sudah terang saudara ini sengaja menyaru. Siang kuan kia karena sudah terlanjur kini sudah tidak bisa mundur lagi terpaksa. Ia bersikap keras kepala, ia mendengarkan suara ketawa dingin bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dibatalkan. Semula ia ingin berkata bahwa Pangcunya berada di dekat tempat itu, tetapi kemudian tiba-tiba ia merasa bahwa jawaban itu kurang tepat. Sebab dari pembicaraan mereka berdusia sudah tahu bahwa kedudukan ketua golongan pengemis itu tinggi sekali, kalau ia melakukan perjalanan, bagaimana tiada seorang pun yang tahu atau mendengar kabar. Karena berpikir demikian maka ia menjawab dengan ada suara dingin, entah dengan maksud apa nona menanya demikian teliti. Pangcu dan para sesepuh golongan kami selalu merahasiakan jejaknya, sekalipun aku tahu, juga tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga. Kalau begitu silahkan saudara koan berdiam di sini untuk sementara waktu, biarlah sesepuh saudara nanti yang datang menolongmu. Apakah nona bermaksud hendak menahan aku di sini? Perbuatan nona ini sesungguhnya terlalu gegabah. Jikalau kau tidak percaya boleh coba saja. Siang koan kie menatap wajah gadis itu, untuk sesaat ia tidak dapat mengambil keputusan. Dan ia tidak tahu apakah harus menerjang keluar secara paksa. Gadis itu meskipun sikapnya dingin, tetapi siang koan kie yang memandang tanpa berkedip juga merasa malu, katanya dengan suara gusar, mengapa kau mengawasi aku sedemikian rupa? Hmm, tidak tahu adat. Siang koan kie sedang memikirkan baik menerjang secara paksa atau tidak. Ketika mendengar teguran itu baru tersadar bahwa sikapnya itu memang kurang pantas, maka buru berpaling ke arah lain seraya berkata, apabila nona, bertindak secara tidak aturan aku terpaksa akan menerjang keluar secara paksa. Gadis itu tiba bergerak maju jari tangan kanannya menotok jalan darah kie bun hiat siang koan kie. Serangan yang dilakukan secara mendadak itu sendirinya sudah sulit untuk diilakan, apalagi kedua belah pihak terpisah dekat sekali, sedangkan gadis itu bergerak demikian cepat dan gesit, sehingga panceng liang yang menyaksikan itu lalu berseru, ahah. Bersamaan dengan itu, siang koan kie tubuhnya mendadak miring ke samping dan melompat tiga kaki lebih, ternyata sudah berhasil mengelakkan serangan gadis itu. Gadis itu agaknya terkejutkan dan terheran karena siang koan kie dapat mengelakkan serangannya yang dilakukan secara tiba tadi, sesaat itu merasa tertegun, kemudian lalu berkata, nama besar Tut Jiu Jietong dari golongan pengemis benar bukan siaran kosong belaka, dapat mengelakkan serangan yang kulakukan secara tiba ini, sudah boleh terhitung sebagai orang kuat kelas 1 dalam merimba persilatan. Serangan nona secara demikian itu, sesungguhnya tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mempunyai nama baik dari keluarga pan, karena mengingat nona adalah kaum wanita, tidak perlu aku berpikiran seperti kau, sekarang aku hendak pergi. Gadis itu kembali merintangi siang koan kie sambil berkata, kau ingin pergi? Tidak demikian mudah. Kau mau apa? Jikalau kau mampu menyambut seranganku sampai 30 jurus tanpa mengalami kekalahan, kau boleh pergi. Siang koan kia diam berpikir, jikalau aku hendak menyelidiki urusan ini, cepat atau lambat pasti tidak terhindar dari suatu pertempuran, aku boleh mencoba dulu 30 jurus, supaya mengetahui sampai di mana dan dari golongan mana kepandainya yang dipunyai. Karena nona selalu mendesak, terpaksa aku mengiringi kehendakmu, tetapi perlu kuterangkan lebih dulu, kita hanya bertanding 30 jurus saja, tidak lebih. Baiklah. Karena ruangan ini sempit mari kita bertarung di pekarangan. Gadis itu lalu berjalan lebih dulu menuju ke pekarangan. Siang koan kia sudah pernah menyaksikan kepandainan gadis itu, ia tahu gadis itu terlalu ganas dan telengas di luarnya memang cantik, tetapi dalam hatinya lebih jahat dari ular berbisa. Diam ia sudah siap siaga mengikuti di belakang gadis itu. Nona itu berkata sambil tertawa, sekeluar dari pintu kamar, sudah terhitung medan pertempuran, maka kau harus waspada. Suara nona itu kedengarannya manis dan enak kali, sedikit pun tidak tampak kejahatannya. Nona boleh bertindak dan mengeluarkan seluruh kepandainmu, jawab Siang koan kia. Gadis itu mendadak berhenti dan bertanya kepada Siang koan kia sambil tertawa, saudara koan adalah tutong atau ciutong. Tentang ini maaf aku tidak dapat memberitahukan. Gadis itu tiba bergerak, jari tangan kanannya dengan cepat menotok jalan darah dada Siang koan kia, namun mulutnya masih berkata sambil tertawa, kau ini bagaimana mengapa selalu tidak suka menjawab pertanyaanku? Sementara itu tangan kanannya sudah bergerak melancarkan suatu serangan. Siang koan kia mengerahkan kekuatannya ke kaki kiri, badannya tiba melesat ke belakang sejauh tiga kaki untuk mengelakkan serangan dari totokan Nona itu, sementara mulutnya juga berkata, aku hanya tidak suka menjawab pertanyaan Nona itu. Ku tanya dengan baik kau tidak suka menjawab, sebentar kau mau tidak mau pasti akan menjawab. Gadis itu melakukan serangan dengan kedua tangannya, ia menggunakan serangan telapak tangan dan totokan dengan jari tangan, dalam waktu yang sangat singkat ia sudah melancarkan serangan sampai lima jurus, yang semuanya dilakukan secara cepat dan ganas serta selalu diarahkan ke bahagian badan terpenting Siang koan kia. Siang koan kia yang diserang secara bertubi, diam juga terperanjat dalam hatinya berpikir, apabila pada tiga tahun berselang, serangan itu sudah cukup membuat diriku terluka parah.